Pagi menjelang siang mungkin untuk yang posisinya di Indonesia bagian barat. Tapi kalau misalkan untuk yang posisinya sedikit di timur Indonesia mungkin tidak jauh berbeda waktunya dengan di sini, di Jepang. Jadi untuk mengawali diskusi kali ini mungkin saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Mirzam dan Pak Idam, senang sekali rasanya bisa diberi kesempatan untuk justru saya agak kurang pede kalau misalkan menyebutnya sebagai kuliah lebih kepada diskusi bersama. Jadi berbagi pandangan tentang bagaimana kita memahami sebuah gunung api. Sebelumnya sudah dikenalkan oleh Pak Mirzam, nama saya Tabigra Disando, biasa dipanggil Begra. Saat ini saya sedang belajar di Jepang, di Kyushu University dan fokus belajari tentang gunung api, khususnya letusan yang berkaitan dengan pembentukan kaldera. Nah pada kesempatan kali ini, kenapa saya beri judul dinamika atau ya dinamika proses di dalam gunung api, dengan subjudulnya adalah sebuah pendekatan tentang bagaimana satu sistem alam itu bekerja. Jadi ternyata banyak aspek atau metode di mana kita bisa mengenal sebuah gunung api, dimulai dari bagaimana proses magma terbentuk sampai bagaimana erupsi terjadi. Nah kalau misalkan yang sudah saya ketahui, teman-teman di sini kan sudah mendapatkan beberapa informasi terkait petrogenesis. Nah petrogenesis di sini itu berkaitan tentang interpretasi dan pengolahan data geokimia, tentang intinya dari petrogenesis itu kan bagaimana magma berasal, bagaimana proses-proses yang terjadi di sistem magma. Yang kita ketahui sepanjang mata kuliah petrogenesis itu salah satunya adalah proses diferensiasi, yang berarti proses perubahan yang sebelumnya komposisinya seperti ini kemudian berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Nah selain diferensiasi kita juga mengenal adanya seri magma, seri magma toliatik, seri magma low-cal-alkalin, high-cal-alkalin, sampai sosonitik, kemudian sampai mengenal ada yang namanya magmatic province atau lingkungan magmatik seperti aktif continental margin, kemudian island arc, kemudian yang intraplate di tengah-tengah kontinen ataupun oseanik. Di situ kan terjadi juga proses magmatisme. Nah selain petrogenesis di sini, dynamic process di dalam sebuah gunung api juga melibatkan pendekatan tentang keilmuan vulkanologi, terutama tentang karakterisasi endapannya. Nah yang kita ketahui itu kan di dalam vulkanologi ada yang namanya letusan efusif dan letusan eksplosif, kemudian dari produk eksplosif sendiri kita tahu ada yang namanya pyroclastic fall, ada pyroclastic flow, kemudian ada yang menyeruak juga yang disebut pyroclastic surge. Nah dari dua hal ini, keilmuan vulkanologi dan petrogenesis, diintegrasikan lagi di dalam dynamic process ini. Karena bukan hanya pendekatan geokimia dan data permukaan seperti data singkapan, tapi lebih kepada proses fisisnya. Jadi kalau teman-teman di sini yang kurang lebih suka dengan fisika dan matematika, beberapa pendekatan fisika dan matematika juga dipakai untuk memahami proses dinamika di dalam gunung api. Karena sebaik-baiknya interpretasi akan lebih meyakinkan kepada seseorang ketika data kuantitatif itu ditujukan juga untuk memperjelas dan mempertegas. Seperti itu. Oke lanjut. Nah berikut beberapa poin-poin yang mungkin sedikit saya sampaikan, terutama di perkenalannya. Ini sangat terkenal sekali, bahkan sumbernya dari dosen kita sendiri, dari Pak Mirzam. Kenapa sih gunung api meletus? Nah proses-proses apa yang mendesak kenapa gunung api bisa meletus? Nah kemudian sedikit juga saya menjelaskan tentang apa itu perbedaan digassing dan outgassing. Nah dilanjut, salah satu metode yang saya gunakan, bukan saya gunakan, yang umum orang gunakan dalam mempelajari dinamika proses di dalam gunung api, salah satunya adalah tekstural analysis. Jadi pendekatan-pendekatan berdasarkan tekstur si batuan itu sendiri. Batuan magmatik ya khususnya, karena kita bekerja di gunung api. Kemudian, apa sih yang mengakibatkan sebuah gunung api itu bisa meletus secara eksplosif dan efusif? Secara kita tahu bahwa eksplosif itu rat kaitannya dengan magma yang asam. Kemudian efusif biasanya basaltis. Nah, di dalam mempelajari dinamika proses ini ternyata ada proses yang lebih detail dan lebih complicated ternyata untuk memahami bagaimana gunung api itu bisa eksplosif, bisa efusif, seperti itu. Nah, kemudian saya tambahkan di sini studi kasus kurang afdol rasanya kalau misalkan mempelajari gunung api, terutama letusannya, tapi tidak mengikut sertakan contoh letusan yang besar, terutama letusan yang berkaitan dengan pembentukan kaldera. Dan terakhir, VEI atau Volcanic Explosivity Index itu sebetulnya apa sih? Sejauh yang kita kenal itu kan semakin tinggi VEI-nya artinya semakin eksplosif. Tapi sedikit saya diskusikan lebih mendalam, karena kita bukan hanya melihat dari sisi tipe letusan dari hawaiian sampai pelinian, tapi kita juga kombinasikan dengan analisis-analisis sebelumnya, seperti tekstural, kemudian pengenalan tentang digassing dan outgassing, seperti itu. Oke lanjut. Nah ini contoh ilustrasi yang saya dapat dari Pak Mirzam, tentang proses kenapa gunung api bisa meletus. Ternyata secara internal proses itu sendiri, ada tiga kategori di mana kenapa gunung api bisa meletus. Yang pertama adalah proses di bawah chambernya, di dalam chambernya itu sendiri, dan di atas chambernya itu sendiri. Nah, proses di bawah chamber ini sendiri berkaitan dengan biasa yang kita sebut sebagai magma mixing. Magma mixing di sini, rat kaitannya dengan proses diferensiasi, artinya kita punya minimal ada dua chamber, dan dua chamber ini kemudian saling berinteraksi, dan interaksi dua magma chamber ini bisa terjadi sharing volume, karena di sini kan pergerakannya itu pergerakan konvektif. Jadi selain bergerak, dia juga melelehkan sekitarnya, dan pada saat dua magma chamber ini bergabung, terjadi peningkatan tekanan. Jadi proses di bawah magma chamber ini berkaitan dengan suplai magma yang lebih mudah, kemudian masuk ke chamber di atasnya. Dan teori ini biasanya disebut juga sebagai chamber failure atau kegagalan chamber, di mana di sini ada pengisian kembali atau replenishment model. Artinya, closed system atau sistem tertutup sebuah magma di sini kita bisa lihat di chamber A ini, ternyata tidak bisa mempertahankan sistem tertutupnya. Karena di sini didesak oleh magma B, sehingga terjadilah pengisian kembali. Kemudian, proses yang terjadi di dalam magma chamber itu sendiri, yang kita tahu dalam diferensiasi proses, ada yang namanya fraksional kristalisasi. Nah, fraksional kristalisasi ini terutama fraksionasi kristal-kristal yang densitasnya cukup berat, akan terkumpul ke bawah, dan itu ternyata mengakibatkan peningkatan tekanan juga. Bukan cuma fraksionasi, tapi ada proses di mana pergerakan magma chamber itu berkaitan dengan konpektif, jadi dia melelehkan batuan sekitarnya juga, dan batuan sekitar yang terlelehkan atau masuk ke dalam chamber itu sendiri, bertanggung jawab juga dengan peningkatan tekanan. Artinya di sini, letusan gunung api itu kan berkaitan dengan pelepasan energi. Kita ambil contoh lain, artinya sebuah proses geologi yang sifatnya berdurasi sangat cepat, identik dengan kegiatan yang katastrofik, seperti gempa. Gempa itu kan pelepasan energi. Nah, gunung api meletus juga, dia karena durasinya relatif cepat, intinya adalah pemampatan tekanan, kemudian lepas tekanan, artinya di situ pelepasan energi. Nah, dimulai dari situlah kita mengenal adanya letusan sebagai pelepasan tekanan, pelepasan energi, atau biasa disebut sebagai decompression. Kemudian, proses yang terjadi di atas chamber itu sendiri. Nah, ini proses yang berkaitan dengan kondisi magma chamber atau gunung api yang sudah berada di titik kritis sesaat sebelum mengalami letusan. Artinya di sini lebih kepada unloading atau pengurangan beban, di mana tekanan yang saat itu sebetulnya belum bisa meledakan chamber, menghasilkan sebuah letusan, tapi karena pengurangan beban, maka terjadilah letusan. Hal ini bisa disebabkan seperti pelelehan es di Gunung Puji, kemudian di Pinatubo akibat dari Typhoon Yundia, kemudian pasang surut juga. Pasang surut di sini bukan menghilangkan tekanan, justru meningkatkan tekanan, karena terjadinya kenaikan muka air laut kan berarti kolom airnya bertambah, dan di situ meningkatkan tekanan magma yang pada saat itu kondisinya sudah kritikal. Selain itu, saya juga menambahkan adanya kegempaan atau vibrasi yang biasanya berkaitan dengan kegiatan tektonik. Intinya kegiatan ini tentu saja mengganggu kestabilan sebuah sistem magmatisme yang mungkin pada saat itu sudah berada pada titik kritis. Karena diganggu sedikit saja bisa jadi terjadilah letusan. Nah, untuk lebih memahami lebih jelas tentang proses magmatisme menjelang letusan, mungkin kita sedikit mundur ke dalam sebuah sistem vulkanisme ya. Nah, sistem vulkanisme di sini saya fokus pada convergent margin. Artinya hubungan di dalam sebuah sistem subduksi antara kerak samudera dengan kerak benua menghasilkan aktif kontinental margin, atau kerak samudera dengan kerak samudera juga, atau biasa yang kita sebut sebagai island arc system. Nah, dalam sebuah convergent margin ini, ada sebuah pergerakan kerak, khususnya kerak samudera, kerak samudera yang menunjam hingga masuk ke zona batas antara mantal atas dan kerak bagian bawah. Nah, di dalam proses penunjaman ini, ternyata terdapat gradien biotermal, dan di sini terlihat adanya anomali gradien biotermal, di mana sebuah komposisi kerak, khususnya kerak samudera, menunjam ke bawah, karena dia punya komposisi densitas dan kondisi kerak, masuk ke dalam mantel yang temperaturnya lebih tinggi, maka dia mengalami pelelehan, atau biasa yang kita sebut sebagai partial melting. Nah, partial melting inilah menjadi sumber magma di dalam sebuah convergent margin system. Kemudian saya lanjutkan, Nah, di dalam volcanic system itu sendiri, khususnya convergent margin, magma yang dihasilkan dari partial melting yang sifatnya adalah hydros melt, atau magma yang sifatnya cukup kaya dengan komponen air, karena berasal dari hydros mineral sebelumnya, ataupun ada air laut yang terperangkap selama subduksi itu sendiri, naik ke dalam, ke dalaman yang lebih rendah di sini. Dan proses yang mengontrol ini adalah migrasi pertama yang dikontrol oleh adanya natural buoyancy di sini. Apa sih sebetulnya natural buoyancy di sini? Nah, natural buoyancy adalah keberadaan sebuah materi di mana densitasnya itu ingin berada di dalam lingkungan yang densitasnya relatif sama. Artinya, ketika partial melting terjadi, melt di sini atau magma di sini, itu adalah komposisi kerak. Pada saat dia masuk ke dalam batas mantel dan kerak, itu bukan lingkungannya. Karena densitasnya lebih ringan, sehingga dia naik. Mengalami migrasi pertama. Menuju ke kerak di sini. Kemudian terhenti membentuk magma chamber. Kok dia bisa berhenti di sini? Kenapa? Karena densitasnya sudah relatif, tidak jauh beda dengan densitas sekitarnya. Makanya dia bisa, untuk sementara waktu, bisa stay di sini. Nah, kemudian ternyata menjelang erupsi, magma juga mengalami movement lagi atau kenaikan lagi. Terjadilah migrasi kedua. Nah, migrasi kedua ini bukan hanya dikontrol oleh sifat apungannya karena densitasnya, karena di kedalaman ini mulailah terjadi pemisahan fraksi di sini. Fraksi yang berpisah itu salah satunya adalah komponen volatile atau gas. Nah, komponen volatile inilah yang bertindak sebagai driving force yang menekan magma di dalam chamber, bisa naik ke permukaan, dan menghasilkan sebuah letusan. Seperti itu. Kemudian, mungkin ini sedikit tambahan ya tentang sebetulnya letusan gunung api itu, kontrol utamanya itu apa sih? Nah, kenapa di sini saya beri judul over pressurization to decompression? Artinya, sesaat sebelum gunung api meletus, di situ ada terjadi pemampatan tekanan. Artinya di sini tekanannya harus berlebih dan harus dikeluarkan. Nah, proses pengeluaran ini kita sebut sebagai decompression. Nah, beberapa buku dan paper yang pernah saya baca, ternyata kontrol sebuah letusan yang diinisiasi oleh over pressurization atau tekanan berlebih di dalam sebuah magma chamber, ternyata bukan hanya kontrol dari kristal, tetapi dari volatile-nya atau kita biasa sebut sebagai bubble. Nah, di sini mungkin ini agak sedikit apa ya, sedikit berbeda pandangan karena kristal yang terbentuk selama fraksional kristalisasi sebuah magma chamber, ternyata punya peran yang sedikit lebih rendah di dalam perubahan atau peningkatan tekanan menjelang erupsi. tetapi fraksional kristalisasi di sini justru lebih condong kuat perannya ke dalam sebuah kematangan magma atau kematangan melt-nya di sini. Dalam hal ini peningkatan viskositas karena sebuah magma yang tadinya hanya larutan saja kemudian terjadi fraksional kristalisasi menghasilkan kristal dan sisa magma atau melt atau glass atau larutan sisa yang kita dapatkan itu adalah hasil akhir ketika beberapa elemennya sudah dikonsumsi oleh beberapa mineral. Nah, karena residual melt atau sisa magma itu adalah hasil dari konsumsi kristal-kristal yang sudah terbentuk sepanjang deret bowen terjadi maka magmanya atau larutannya akan lebih kental lebih viskos. Nah, viskositas ini juga akan berpengaruh terhadap eksplosivity. Kristal ini justru malah lebih kuat kontrolnya terhadap perubahan viskositas di dalam magma. Ternyata yang justru lebih besar perannya dalam perubahan tekanan intinya kan menjelang letusan itu kan ada tekanan berlebih dalam dapur magma. Justru perannya jauh lebih kuat dari bubble atau volatile-nya di mana volatile di sini berubah fraksi yang tadinya dissolve atau terlarut pada tekanan dan temperatur yang sangat tinggi di dalam larutan magma kemudian mulai memisahkan diri karena kedalamannya semakin dangkal disitu juga mulai berpisah fraksinya dari yang tadinya dissolve kemudian exolve. Exolution atau proses perubahan fraksi dissolve ke dalam exolve sebuah bubble atau volatile di sini ternyata sangat kuat untuk cukup meningkatkan kita sebut sebagai tensile strength atau ketahanan sebuah chamber sebelum letusan terjadi artinya perannya sangat besar dalam perubahan tekanan si volatile ini. Nah ini yang saya ambil dari tempat penelitian saya Tondano Kaldera di Minahasa si utara nah tauh green dari pamis komponennya yang abu-abu ini adalah gelasnya gelasnya atau melt sisa atau residual magmanya kita sebut kemudian yang putih ini adalah kristalnya atau biasa disebut penokrisnya karena cukup besar dan yang hitam ini adalah void atau bubble atau vesicular vesicle-nya atau apa ya kita sebut kalau di sedimen itu porosity-nya nah intinya itu nah setelah melihat produk di sini ada kristal ada residual magma sebagai gelas ada void juga ternyata sebuah magma sebelum erupsi itu kan ada yang namanya proses diferensiasi dimulai dari pembentukan magma primer sampai menjelang erupsi ada yang namanya diferensiasi nah diferensiasi yang biasa kita kenal lebih terfokus pada magma itu sendiri dan pembentukan kristal terutama karena biasanya itu yang mudah kita pahami lebih mudah kita pahami apa aja sih diferensiasi proses itu ada fraksional kristalisasi ada magma mixing ada asimilasi ada liquid emissibility ternyata ada satu parameter diferensiasi yang cukup penting untuk dia punya kontrol dalam sebuah erupsi tapi kurang diperdalam gitu dulu sempat ada di buku Wilson juga disebut sebagai volatile loss justru itu yang cukup penting untuk mengontrol adanya erupsi makanya di sini bagaimana dengan proses vesikulasi atau volatile lossnya ternyata ini punya peran besar dalam mengontrol sebuah letusan oke kemudian saya lanjut apa itu digassing dan outgassing jadi khusus pada volatile loss atau vesikulation process komponen yang biasanya sangat banyak dari volume biasanya air atau H2O nah H2O di sini kita lihat magma yang komponennya basal dan reolitik ini adalah batas dimana dissolved water atau volatile atau air yang tadinya terlalut di dalam magma mulai memisahkan diri membentuk gas nah gas-gas yang memisahkan diri dari magma karena penurunan tekanan sejalan juga dengan penurunan kedalaman dia akan menghasilkan gas ya berubah fraksi yang tadinya dissolve kemudian exolve nah exolution ini ternyata dibagi dua nah exolution gas gas yang biasanya umumnya air itu dibagi dua ada yang disebut sebagai digassing artinya adalah terpisahnya fraksi H2O atau volatile atau bubble atau gas dari magmanya tapi masih tertahan dalam sistem magma biasanya kita lihat bentuknya berupa vesikel di dalam batuan nah kemudian ada istilah outgassing outgassing ini diartikan sebagai hilangnya gas dari magma artinya keluar dari sistem magma contohnya seperti formalol dan sopatara apa sih pentingnya untuk mengenali apa itu digassing dan outgassing ini sangat berpengaruh besar terhadap eksplosivitas sebuah letusan ternyata nah seperti yang kita tahu dari gambar ini digassing atau pembentukan bubble dari fase dissolve ke dalam fase exolve disini kita sebut sebagai bubble nucleation artinya lahirnya sebuah bubble nah perjalanan sebuah bubble disini menjelang erupsi ternyata bukan hanya diam dan melayang-layang di dalam magma ternyata dia juga mengalami apa yang namanya sebagai bubble growth artinya dia juga tumbuh tumbuh semakin besar ketika ketika besarnya bubble ini tidak bisa menahan lagi ruang chamber kita asumsikan ini sebagai ruang chamber artinya disini terjadi tekanan berlebih nah tekanan berlebih ini harus dikeluarkan atau pelepasan energi nah ketika pelepasan energi terjadi terjadilah apa yang kita sebut sebagai fragmentasi fragmentasi yang artinya ya sebuah komponen juvenile yang terfragmentkan gitu terhancurkan kecil-kecil dan besar kecilnya fragment ini sangat dikontrol oleh ini si bubble-nya itu sendiri karena semakin banyak bubble-nya artinya fragmentnya semakin kecil nah kecilnya fragment ini kecilnya distribusi fragment ini biasanya dimanfaatkan sebagai pembagian kategori letusan gunung api nanti di akhir saya akan tunjukkan salah satu diagramnya adalah diagram Walker dimana di situ salah satu kontrolnya adalah fragmentation index oke lanjut nah oh iya saya hampir lupa jadi walaupun sangat banyak komponen volatile itu dari H2O ternyata ada komponen volatile lain nah di dalam sebuah komponen chamber ini juga terjadi proses pemisahan ya fraksi dari yang tadinya dissolve ke dalam fraksi exolve dan perubahan fraksi ini juga mengakibatkan apa yang biasa kita sebut sebagai magma stratification karena di dalam chamber ini juga bukan hanya fasciculation process yang terjadi tapi differentiation process salah satunya magma stratification dimana magma yang lebih asam akan terakumulasi di bagian atas dan magma yang lebih basah mungkin karena densitasnya lebih besar juga akan terakumulasi di bagian bawahnya maka kita bisa lihat disini stratifikasi magmanya kemudian lebih fokus lagi terhadap apa itu bubble dan apa perannya ternyata karena perannya cukup besar untuk meningkatkan tekanan untuk terjadinya pemampatan tekanan maka kita harus sedikit lebih mendalami behavior apa saja yang atau proses apa saja di dalam sebuah bubble sepanjang bubble itu terbentuk sampai bubble itu ikut meletus selama letusan terjadi nah ternyata ada tiga jenis bubble behavior yang pertama adalah nukleasinya atau lahirnya sebuah bubble kemudian tumbuh karena semakin besar yang ketiga adalah coalescence artinya penggabungan disini jadi penggabungan disini bisa jadi bubble yang tadinya kecil berdekatan dan bergabung bisa jadi bubble yang besar apa sih perannya nanti kita akan tunjukkan perannya nah kemudian sedikit membahas tentang fisikanya jadi apa sih kontrol kenapa bubble bisa terbentuk selain selain berkurangnya tekanan selain berkurangnya kedalaman nah ternyata di dalam sistem melt atau magmanya itu sendiri ada proses yang diidentifikasi melalui sebuah persamaan yang kita sebut sebagai peklet number peklet number disini biasanya sangat erat kaitannya dengan supersaturation state artinya pada saat itu magma atau melt nya itu belum belum ada nukleasi bubble atau gelembung belum terbentuk tapi kondisi magmanya sudah tidak bisa memungkinkan si bubble ini tetap dissolve di dalam sistem magma makanya dia harus dikeluarkan dan berubah fraksi nah salah satu pendekatannya adalah difusivitas disini jadi peklet number itu dikontrol oleh nilai difusivitas dalam ukuran timescale dan dekompresi karena dekompresi itu bukan hanya selama letusan dekompresi terjadi bahkan dekompresi itu berjalan ketika magma naik ke kedalaman yang lebih dangkal ketika difusivitasnya lebih besar dibanding dekompresi artinya lebih dari satu kita tahu ya difusif itu kan artinya perpindahan sebuah molekul ke konsentrasi yang lebih rendah nah ketika difusivitasnya besar maka nukleasi bisa terjadi itu salah satu pendekatannya nah selain menggunakan peklet number ternyata proses-proses di dalam bubble juga bisa didekati oleh formula-formula atau sebuah beberapa metode lain seperti Reynolds number disini nah dalam batuan sedimen kita kenal Reynolds number itu sebetulnya apa ya sebuah pendekatan tentang keteraturan sebuah fluida mengalir artinya Reynolds number semakin besar artinya sebuah alirannya akan turbulent kecepatannya tinggi berbeda halnya dengan kecepatannya rendah dalam sedimentasi kecepatan rendah mungkin alirannya laminer nah laminer misalkan apa namanya bentuk sedimentasinya jadi paralel laminasi nah ketika Reynolds number nya kecil disini kurang dari satu artinya kecepatan pergerakan magmanya tidak begitu besar itu membantu untuk sebuah bubble bisa tumbuh jadi dia lebih condong ketika pergerakan magmanya cukup stabil bubble yang sudah bernukleasi itu bisa tumbuh salah satu tumbuhnya karena difusivitas itu sendiri nah yang kedua adalah Reynolds number untuk magma SN jadi conduit atau sebuah saluran dari chamber menuju permukaan itu ternyata dikontrol juga oleh Reynolds number dimana ketika Reynolds number nya kecil justru disini akan adanya indikasi tentang fragmentasi karena ketika Reynolds nya kecil berarti dia sempat diam justru itu berbahaya karena mungkin pergerakan magmanya tidak teratur ketika lava mengalir berarti disitu ada pemampatan di dalam konduit kemudian selain itu juga ada difusivitas tadi ya pendekatannya sama seperti yang saya sebutkan tadi difusivitas melalui packlet number bubble akan cenderung tumbuh karena semakin besar difusivitasnya kemudian expansion sama juga disini intinya dia akan cenderung untuk tumbuh karena viskositasnya cukup tinggi disini menjelang fragmentasi juga bisa terjadi kemudian disini adalah saya lupa namanya BR tapi lebih kepada viskos heating artinya semakin viskos artinya magma yang naik ke permukaan karena viskositasnya tinggi disitu bisa menimbulkan adanya efek friction atau gaya gesek nah gaya gesek disitu juga bisa meningkatkan temperatur itu dan itu juga sangat berpengaruh terhadap aktivitas si bubble itu sendiri kemudian bubble ternyata bukan hanya bernukleasi satu kali bahkan bisa berkali-kali atau minimal dua kali di dalam magma chamber dan scene eruptive atau sepanjang letusan terjadi pada saat magma lewat ke konduit nah hal ini kenapa bisa terjadi karena ternyata fragmentasi sebuah magma ketika melewati konduit itu perubahan tekanannya tidak semulus seperti ini ini menjadi ciri adanya indikasi pembentukan lava karena penurunan apa namanya penurunan tekanannya sangat mulus ternyata disini fragmentasi yang bisa menghasilkan pendapan piroklastik ternyata tidak semulus ini aliran lava ternyata ada semacam apa namanya ya semacam inflection point artinya disini ada sudden decompression jadi gimana ya yang tadinya magma naik karena decompression disini termampatkan lagi artinya terjadi decompression yang berbeda trendnya nah perbedaan trend ini juga ternyata berakibat terhadap aktivitas si bubble itu sendiri sepanjang kita lihat disini bubble disini bubble disini adalah bubble yang pertama kali terbentuk ketika alirannya cukup stabil mungkin dia akan condong tidak ada nukleasi kedua karena smooth-smooth aja penurunan tekanannya disini makanya kita lihat tadi di slide sebelumnya nah Reynolds artinya ketika Reynoldsnya itu kecil nah magma asennya itu akan cenderung untuk growth si bubble-nya dibanding menghasilkan nukleasi berikutnya nah berbeda ketika terjadi sudden decompression kedua nukleasi terbentuk nah kita analogikan seperti ini kalau misalkan agak sedikit complicated ketika kita punya minuman bersoda ketika kita punya minuman bersoda kemudian kita kocok artinya itu sebuah gangguan nah ketika kita kocok ternyata semakin keras botol minuman bersoda itu nah semakin keras artinya disitu ada penambahan tekanan nah penambahan tekanan ketika kita kocok ternyata gelembung juga sudah ada di dalam minuman bersoda itu nah pada saat kita buka tutupnya kemudian membiarkan si minuman bersoda itu muncrat sepanjang muncrat itu bubble bernukleasi lagi bernukleasi kedua jadi selama minuman bersoda naik ternyata ada nukleasi lagi nukleasi kedua nah biasanya nukleasi kedua atau bukan primary nucleation seperti disini biasanya ini yang kita hitung untuk untuk memahami sisi eksplosivitas sebuah letusan tuh nah dan ini cukup penting gitu apa namanya second nucleation disini kemudian lanjut nah nukleasi sebuah bubble ternyata tidak hanya di dalam larutan magma yang homogen ternyata nukleasi juga bisa terjadi secara heterogen artinya disini dia butuh media lain selain adanya magma nah atau kita namakan homogenous nucleation ketika nukleasi sebuah bubble hanya terjadi di dalam larutan yang cukup homogen dan itu cukup sulit karena bisa kita lihat disini perbedaan tekanannya cukup besar untuk menghasilkan sebuah homogenous nucleation karena ini ya karena sebuah bubble di dalam lingkungan magma ada yang disebut sebagai surface tension artinya magma itu juga punya tekanan ke segala arah jadi ketika bubble terbentuk untuk memisahkan fraksi artinya dia harus melawan tekanan segala arah yang dihasilkan oleh si magma itu sendiri dan perbedaan tekanannya itu mengakibatkan lebih sulit untuk menghasilkan homogenous nucleation disini nah heterogenous nucleation itu lebih mudah karena perbedaan tekanannya tidak begitu besar karena media di mana bubble itu terbentuk ternyata dibantu dengan keberadaan kristal disini nah semakin besar sudut bubble itu terbentuk di sisi kristal justru semakin mudah disini apa namanya untuk terbentuk nah salah satunya ini felspar terhadap magnetit kenapa bubble terbentuk lebih mudah di dalam magnetit karena sifat magnetit itu tidak begitu banyak bereaksi terhadap magma di sekitarnya karena kita tahu felspar itu atau plagio kelas itu adalah mineral yang cukup sensitif dimana sedikit saja diferensiasi sebuah magma pasti akan mengubah apa namanya komposisi sebuah felspar kemudian lanjut nah ini beberapa pendekatan salah satunya adalah analisis tekstural saya sebut sebagai semi-kuantitatif karena beberapa hal masih dibutuhkan adanya interpretasi tapi cukup meyakinkan karena kita punya nilai disini untuk mendapatkan sebuah parameter data sebuah hasil letusan gunung api nah beberapa pendekatan yang ingin saya sampaikan disini salah satunya adalah tentang bubble dan kristal itu sendiri bubble atau crystal size distribution artinya disini kita melihat distribusi kristal yang sama yang sejenis khususnya untuk kristal dengan melihat perubahan ukurannya dari yang paling kecil sampai yang paling besar nah disini bisa kita lihat perubahan ukurannya itu perubahan ukurannya itu dikontrol juga dengan jumlah bubble kemudian kelasnya di dalam sebuah satuan volume disini makanya ini biasanya satuannya dalam population density kenapa hal ini penting karena kita lihat disini sama seperti halnya kristal bubble juga punya bubble yang besar hatikan hasil dari growth atau kita biasa sebut sebagai venobubble disini ada bubble yang kecil atau biasa disebut sebagai matrix bubble ada yang besar venobubble kita bisa memperkirakan distribusinya dari yang terkecil sampai yang terbesar begitu juga dengan kristal kemudian selain size distribution salah satu pendekatan yang biasanya cukup intensif untuk melihat sisi eksplosifitas sebuah letusan biasanya kita sebut sebagai number density number density bisa menggunakan bubble biasanya fokus pada matrix bubble atau bubble terkecil kurang dari 0,1 mm diameternya artinya melihat ukuran dan jumlahnya di dalam sebuah satuan area apa sih pentingnya ini nanti akan saya tunjukkan kemudian ada yang namanya micro light number density sama seperti number density terhadap bubble tapi ini fokus kepada kristal terus apa bedanya dengan kristal size distribution disini karena ternyata micro light disini adalah kristal yang kurang dari 0,1 mm disini sangat kecil sekali aktivitasnya ternyata relatif jauh berbeda dengan kristal size distribution yang bisa mengontrol sampai ukuran venokris nah kristal size distribution yang mengontrol ukuran venokris biasanya lebih dimanfaatkan pada aktivitas di chambernya itu sendiri sedangkan micro light itu mulai terbentuk sepanjang konduit artinya durasinya sangat cepat ukurannya juga sangat kecil apa perannya nanti saya tunjukkan kemudian lanjut CSD atau crystal size distribution mungkin yang lebih familiar dari Pak Idam karena sangat detail mempelajari crystal size distribution crystal size distribution itu intinya adalah melihat perubahan ukuran sebuah kristal dari yang kecil sampai yang besar di dalam sebuah parameter population density disini population density seperti yang tadi disampaikan population density itu didapet dari mana jumlah kristalnya di dalam sebuah satuan ukuran yang sama kelasnya dan di dalam sebuah satuan volume disini jadi number per meter pangkat 4 disebut sebagai population density nah formula ini yang nantinya dimanifestasikan ke dalam diagram ini sebenarnya memperhitungkan adanya ini population inisial population density artinya bisa direpresentasikan dari kristal terkecilnya kemudian sebanding dengan nilai eksponensial sebuah panjang kristalnya dan berbanding terbalik dengan growth rate atau kecepatan tumbuhnya dan time scale nya disini jadi bisa kita lihat disini semakin ukurannya besar ternyata populasinya makin menurun nah penurunan populasi ini bisa kita dapatkan trend slope nya dimana growth rate nya bisa kita dapatkan time scale nya kita bisa dapatkan dan pada akhirnya salah satu peran dari crystal size distribution ini adalah resident time artinya seberapa lama magma itu stay di chamber siap-siap untuk mematangkan kondisinya menjelang erupsi yang biasa kita tahu semakin lama resident time nya itu biasanya berkaitan dengan aktivitas seletusan yang semakin besar salah satu pendekatannya nah prosedurnya gimana sih caranya nah salah satunya disini saya gunakan gambar mosaik atau backscatter image nya dari SEM kemudian dipicking atau apa istilah indonesianya didigitasi didigitasi masing-masing kristal khususnya Velspar ya fokus pada Velspar kemudian disini kita bisa lihat distribusi ukurannya dari yang terkecil sampai yang terbesar kemudian salah satu interpretasi yang cukup umum digunakan adalah slope nya nah kita lihat disini semakin curam slope nya artinya waktunya semakin singkat waktunya semakin singkat karena berkaitan dengan ini nilai slope nya semakin singkat artinya semakin dangkal slope nya waktu kristalisasinya semakin lama bisa jadi resident time nya semakin lama juga artinya disini rentang distribusi kristal nya tidak jauh berbeda dan population density nya cukup signifikan bertambah sedangkan ini untuk jumlah population density nya yang tidak jauh berbeda namun rentangnya cukup panjang jadi kita bisa melihat distribusi ukuran kristal dengan melihat distribusi ukuran kristal itu kita bisa melihat apa namanya kecepatan tumbuh sebuah kristal dengan asumsi perjalanannya sama terkecuali perjalanannya beda wah siapa tahu misalkan salah satunya ada pembelokan atau inflection point yang tadinya curam terus jadi jadi gentle jadi landai wah ada apa ini berarti ada ada perubahan perubahan waktu kristalisasi disini nah itu salah satu interpretasinya dan lanjut bubble size distribution tidak jauh berbeda dengan kristal size distribution karena persamaannya juga disini tidak jauh berbeda tapi lebih kepada nilai L disini bukan bukan panjang kristal tapi lebih ke diameter bubble diameter bubble disini juga parameternya sama growth rate dan time scale namun di bubble size distribution tidak steady state seperti dalam crystal size distribution karena parameternya lebih banyak jadi lebih banyak gangguan untuk bubble itu sendiri jadi lebih kepada pola distribusinya disini nah biasanya yang cukup umum digunakan dalam bubble size distribution untuk melihat distribusi sebuah gelembung atau sebuah vesikel biasanya digunakan ini apa namanya software form dari Thomas SEA itu aplikasi berbasis MATLAB disitu jadi salah satu peran dari bubble size distribution disini adalah memisahkan batas antara matrix bubble yang ukurannya sangat kecil dengan venobubble yang lebih besar nah asumsinya adalah matrix bubble ini berkaitan dengan nukleasi yang terjadi di akhir-akhir fase sedangkan venobubble adalah bubble yang sudah cukup baik sudah berevolusi cukup baik mungkin dia sudah mengalami bubble growth artinya sudah tumbuh yang tadinya lebih kecil atau dia sudah berupa hasil dari bubble coalescence dihasilkan dari penggabungan nah ini cukup penting memisahkan batas antara matrix dan venobubble karena bubble yang ukuran kecil inilah nanti yang kita manfaatkan untuk mengkuantifikasi sisi eksplosivitas sebuah letusan nah kemudian secara metodologinya disini beliau Thomas ya itu membuat sebuah mosaik gambar mosaik dari masing-masing perbesaran yang meng-cover dari ukuran terbesar venobubble disini pada perbesaran terkecil sampai perbesaran paling besar jadi dia bisa meng-cover ukuran matrix juga nah itu bedanya nah interpretasinya apa sih dalam sebuah grafik antara population density tidak jauh berbeda dengan CSD population density terhadap L disini yang lebih dimaksudkan pada bubble diameter ternyata bisa bervariasi juga polanya bisa yang lurus saja bisa ada pembelokan yang kita sebut sebagai multi-stage artinya nukleasinya ternyata lebih dari satu kali sama seperti hal CSD ketika ada pembelokan pola trend bisa jadi disini pertumbuhan kristalnya ternyata tidak hanya satu single system begitu begitu juga dengan yang lainnya disini salah satunya adalah percepatan nukleasinya kontinus dilihat dari polanya yang eksponensial kemudian disini ada perubahan slope yang diinterpretasikan adanya coalescence adanya ripening atau disini ada ada sebuah sistem yang terganggu dimana bubble yang ukurannya kecil justru distribusinya lebih kecil disini terjadi penurunan kalau misalkan penurunan sepanjang ukurannya semakin besar kan ini normal ternyata ini ada penurunan juga berarti ada apa ini kemudian bubble collapse disini biasanya terjadi perubahan apa namanya pola trend yang singular disini lanjut BND atau bubble number density jadi bubble number density ini intinya adalah tadi ya ketika kita sudah bisa memisahkan batas antara matrix bubble dan venobubble jadi matrix yang paling kecil dengan bubble yang lebih besar nah di dalam matrix itu sendiri kita bisa mendapatkan sebuah nilai BND bubble number density apa sih bubble number density itu intinya adalah bubble nya semakin kecil jumlahnya semakin banyak itu semakin eksplosif sederhananya seperti itu jadi semakin kecil dan jumlahnya semakin banyak biasanya berkaitan dengan eksplosifitasnya yang semakin tinggi nah jadi pada saat kita membuka tutup botol minuman bersoda kemudian minuman bersodanya muncrat nah sepanjang muncratan minuman bersoda itu terjadilah nukleasi bubble yang kecil-kecil nah semakin banyak nukleasi bubble nya itu bisa dikategorikan muncratan minuman bersodanya semakin dahsyat itulah sederhananya seperti itu nah formulanya itu seperti apa sih bubble number density itu nah disini bubble number density itu sebanding dengan jumlah jumlah bubble nya di dalam sebuah satuan area disini ya ini satuan areanya jadi jumlah yang hitam ini yang saya digitasi ini ada berapa jumlahnya kemudian itu adalah rata-rata diameternya jadi diameter semua ini itu rata-ratanya berapa kemudian berbanding terbalik juga dengan ini apa namanya vesicularity nya artinya seberapa banyak ruang kosongnya atau voidnya atau vesikelnya berapa persen apakah 70% atau sampai 80% seperti itu nah jadi pengolahannya seperti apa jadi sampel pamis yang saya buat disini saya tentipis kemudian dibuat mosaik image nya kemudian diperbesar ini cukup besar ya saya menggunakan sampel saya dengan perbesaran 2000 tapi biasanya pamis yang cukup umum di perbesaran 500 sudah bisa ternyata ini cukup besar di perbesaran 2000 dan digitasi yang saya buat disini didapatkan rata-rata diameternya kurang lebih 1 mikron nah 1 mikron disini nah kemudian perannya apa sih nah ternyata perannya bubble number density itu cukup signifikan terutama ini terhadap decompression rate jadi decompression rate itu kan pelepasan tekanan ya pelepasan energi sepanjang letusan terjadi nah decompression rate artinya disini ada fungsi kecepatan berarti kita punya parameter waktu nah semakin cepat semakin singkat pelepasan energi itu terjadi itu berbanding lurus juga dengan nilai eksplosifitasnya yang semakin tinggi jadi semakin dahsyat lah letusan itu nah decompression rate itu juga sebanding dengan dischat rate artinya untuk beberapa kasus untuk beberapa kasus karena pelepasan energinya tinggi tapi bukan hanya penurunan tekanan tapi dia juga membawa material juvenile artinya magma yang dikeluarkan pada saat letusan itu kan bukan cuma menurun tekanan ya berbeda halnya dengan ini gempa kalau gempa itu kan ya decompression saja tapi tidak membawa materi artinya ya bergetar saja gitu pelepasan energi nah tapi kalau letusan gunung api dia decompression dia turun tekanan juga tapi dia membawa materi juga ya magma itu sendiri nah biasanya berkaitan dengan kenaikan dischat rate-nya juga jadi debit yang dikeluarkannya juga biasanya semakin besar nah ini contohnya nilai sebuah eksplosivitas yang semakin tinggi biasanya berkaitan dengan tingginya kolom erupsi dan disini kita bisa lihat punya hubungan yang positif antara bubble number density terhadap kolom erupsi artinya semakin tinggi kolom erupsinya di atas gunung api semakin tinggi number density nya juga semakin tinggi disini nah dan untuk beberapa kasus bubble number density ini kan berkaitan dengan eksplosivitas yang semakin tinggi kemudian kita kenal magma yang semakin asam biasanya semakin eksplosif nah untuk beberapa kasus juga relatif setuju sepakat gitu antara BND dan BND ya bubble number density dengan komposisi silikanya disini artinya semakin besar kan semakin asam nah semakin asam number density nya semakin tinggi semakin eksplosif lah dia gitu nah kemudian untuk mengetahui langsung hubungan antara bubble number density dan decompression rate nah disini saya juga tunjukkan ternyata hubungannya juga positif antara number density dengan decompression rate itu sendiri karena untuk mendapatkan decompression rate di dalam formulanya juga butuh parameter BND jadi equivalent jadi semakin tinggi BND semakin singkat juga letusannya artinya kecepatannya tinggi gitu lanjut micro light number density micro light artinya kristal tapi ukurannya kurang dari ya rata-rata kurang dari 0,1 mm disini biasanya fokus terjadi di konduit di konduit atau saluran yang menghubungkan dapur magma ke permukaan karena ukurannya yang sangat kecil kurang dari 0,1 mm proses pembentukannya juga relatif cepat jadi untuk beberapa kasus kelahiran sebuah micro light biasanya diinterpretasikan terjadi di konduit nah konduit itu biasanya dipakai sebagai parameter untuk melihat water exolation rate meternya jadi berkaitan juga dengan BND tadi jadi BND itu kan bubble terkecil bubble terkecil itu kan relatif dia kita anggap sebagai bubble yang baru banget bernukleasi baru banget bernukleasi itu kan sebanding dengan proses exolusi disini dimana water itu sendiri volatile itu sendiri bubble itu sendiri dan gelembung itu sendiri nah untuk beberapa kasus micro light number density punya hubungan yang berkebalikan untuk beberapa kasus terhadap BND kenapa karena kalau BND itu hanya mempertimbangkan kecepatan dekompresi artinya semakin cepat BND semakin besar tapi kalau misalkan disini micro light number density ternyata dia punya parameter waktu pada saat dia berada di konduit kok punya parameter waktu ya ini kristal terbentuk kan dia sekecil apapun seminim apapun waktunya dia tetap harus punya parameter waktu nah untuk beberapa kasus dia punya hubungan yang berkebalikan dengan bubble number density nah kemudian micro light number density ini juga punya peran lebih untuk memahami erupsi yang harusnya tidak begitu besar tapi malah begitu besar contohnya wah magmanya basaltic nih misalkan skoria gitu ya wah tapi kok letusannya besar wah eksplosif wah bahkan bisa sampai pelinian seperti Masaya di Amerika Latin seperti Hwezan produk dari Fuji itu kan letusan basaltic tapi bisa sampai pelinian wah kenapa ini yang kita tahu adalah semakin asam semakin eksplosif tapi kok ini basalt bisa eksplosif juga artinya wah berarti ada sesuatu yang lebih komplikated nih ternyata tidak sesederhana magma asam pasti eksplosif sedangkan kita tahu ada yang namanya riolitik lava ternyata kok riolitik bisa membentuk lava ada apa ini nah biasanya micro light number density ini berperan besar untuk memahami gejala letusan eksplosif tapi di lingkungan yang mungkin magmanya cukup less viskos atau encer biasanya magma yang basaltic gitu disini nah contoh kasus seperti merapi disini merapi disini nah letusan eksplosif merapi yang kita tahu biasanya karena dome collapse dome collapse nah dome collapse ini artinya disitu ada sebuah sumbat lava nah sumbat lava di atas konduit itu biasanya punya peran dalam memampatkan sebuah lingkungan jadi yang harusnya sudah dekompresi yang harusnya sudah lepas tekanan dengan membawa magma ternyata masih sempat-sempatnya ditahan sama si bat lava atau kriptodom lain sebagainya nah pemampatan ini mengakibatkan magma itu tidak langsung keluar mungkin tertahan dulu untuk sementara waktu di konduit atau di magma chamber bagian atas tapi tidak langsung meletus hebat karena sumbatnya sempat menahan seketika itu tapi ketika sumbatnya tidak bisa menahan lagi meletuslah dia nah sepanjang letusan bubble terbentuk tapi sebelum letusan di dalam konduit pada saat sumbat lavanya masih menahan disitu kristalisasi juga pasti terjadi di dalam konduit sekalipun nah di dalam konduit terjadi kristalisasi berarti ternyata disini ada sebuah perubahan apa ya ada sebuah anomali di mana chamber sampai ke permukaan tidak semulus letusan yang reolitik yang eksplosif hanya karena diperhitungkan dari BND-nya ternyata ada proses kristalisasi juga sepanjang si sumbat itu menahan nah untuk beberapa kasus ternyata ternyata si micro light number density ini juga bisa meningkatkan dekompresion disini jadi untuk beberapa kasus ternyata sejalan juga jadi pemampatan karena sumbat lava mikrolitnya bertambah karena kristalisasi kan terhambat kristalisasi tapi dia mengalami dekompresi juga seketika itu dan dekompresinya hebat juga karena sempat tertahan karena sumbat lava sama seperti itu kemudian lanjut lalu bagaimana kalau misalkan ternyata ada parameter lain untuk melihat sisi eksplosifitas dan eksplosifitas bukan hanya dari magma yang asam jadi magmanya kental kemudian eksplosif ternyata ada hal yang lebih yang lebih advance begitu nah apa sih proses yang bisa kita lakukan untuk mengenalinya nah disini biasanya sudah dibuat diagramnya oleh Mike Kasidi koleganya Pak Mirjam sebuah pendekatan yang cukup unik karena untuk melihat sisi eksplosifitas ternyata tidak sesederhana yang kita ketahui sebelumnya karena parameter yang diperhitungkan salah satunya adalah asken rate asken rate itu artinya kan kecepatan magma naik kecepatan magma naik artinya berkaitan dengan dekompresi jadinya semakin cepat juga artinya ini semakin cepat artinya semakin eksplosif lah dia untuk untuk sumbu horizontalnya cukup mudah dipahami nah dari asken rate itu nah asken rate itu dikontrol apa saja sih nah salah satunya ini over pressure ya kan semakin semakin pemampatan itu terjadi di dalam chamber over pressure kan terjadi nah penekanannya besar kemudian ketika terjadi pressure release kecepatannya tinggi tuh nah berkaitan juga dengan volatile content jadi volatile content yang artinya vesicularitynya jadi semakin banyak gelembungnya seperti yang tadi ditunjukkan sebelum terjadi fragmentasi jadi semakin banyak vesikelnya semakin menekan lah dia gitu maka over pressure juga terjadi nah kemudian conduit diameter nah biasanya conduit diameter ini biasanya berbanding terbalik nah semakin kecil artinya seperti hukum apa ya saya lupa namanya hukum Bernoulli atau apa gitu jadi luas permukaan sebuah penampang itu kan berbanding terbalik dengan tekanannya ya semakin kecil tekanannya semakin besar itu sederhananya seperti itu kurang paham sih nah kemudian disini juga ada external stress field salah satunya dari pembebanan dari loading dari roof rocknya gitu ya jadi ada roof rocknya ada country rock country rocknya ada juga lithostatic artinya semakin kedalam kan kita punya peningkatan tekanan juga pada saat itu kemudian disini fiskositas juga ya berpengaruh fiskositas juga nah kemudian sumbu vertikalnya sumbu vertikalnya ternyata disini disebut sebagai out gasing efisiensi nah out gasing efisiensi itu apa sih nah yang kita tahu barusan out gasing itu adalah keluarnya gas keluarnya gas dari sebuah sistem magma jadi semakin banyak gas yang keluar justru itu bisa menurunkan eksplosivitas karena apa intinya letusan eksplosif itu adalah gelembung atau bubble atau hasil dari digasing tapi tidak kabur gitu loh enggak sampai out gasing artinya dia masih terpreserve di dalam sistem meningkatkan tekanan sistemnya tertutup ketika chambernya tidak bisa menampung lagi tekanan yang ada blow out lah dia gitu jadi meletus lah dia meletus hebat intinya itu nah parameter parameternya apa saja untuk melihat out gasing itu jadi viskositas juga berpengaruh nukleasin juga berpengaruh disini terhadap jumlah gelembungnya kemudian permeability nah disini yang menarik permeability nah permeability itu apa sih bedanya dengan vesicularity vesicularity itu kan gelembung ya atau void ya atau gas gas semakin banyak tadi dikatakan semakin banyak semakin menekan hebat juga dia di dalam sistem artinya semakin eksplosif juga dia tapi agak sedikit tricky semakin banyak artinya bubble-nya terhubung karena berdekatan gitu semakin banyak jumlahnya semakin terhubung dia artinya permeable apa namanya medianya nah ketika permeable artinya permeabilitasnya meningkat meningkat justru itu menjadi jalur terjadinya outgassing justru gasnya bisa keluar jadi semakin banyak vesicularity tidak melulu akan semakin eksplosif karena semakin banyak vesicularity justru bisa membuat adanya media permeable justru itu apa namanya membuat sebuah kebocoran sistem gasnya keluar bahwa eksplosifitasnya menurun itu salah satunya nah kemudian disini sama ya degree of melt vapor vapor disini eksolusi itu sendiri kemudian conduit shear conduit shear artinya tadi semakin viskos artinya pergerakan magma ke permukaan itu bukan hanya sebuah larutan tapi juga dia menghasilkan sebuah friksi gesekan meningkatkan apa namanya meningkatkan temperatur juga di keadaan anomali saat itu dan fragmentasi juga dikontrol disini dalam outgassing efisiensi jadi kalau misalkan kita lihat disini berdasarkan sifat magmanya ya sifat magmanya disini untuk kriolitik magma kriolitik magma ketika langsung berubah kecepatan yang menurun sangat tinggi dia langsung menghasilkan dekompresi dan biasanya pelinian disini contohnya nah kemudian yang paling atas dulu lah kita lihat yang paling atas artinya disini sifatnya semakin lesbiskos andesitik mungkin semakin atas itu semakin basaltik nah tapi ternyata magma yang encer ini juga bisa menghasilkan letusan eksplosif karena tadi adanya dome forming pembentukan sumbat artinya yang tadinya harusnya dikeluarkan mengalir saja mungkin jadi lava flow tapi terkungkung dia tertahan nah tertahan itu tidak sempat mengalir tapi kecepatan pendinginannya lebih tinggi artinya dia menyumbat di bawahnya sumbatan inilah yang menahan magma dibawahnya langsung keluar dan itu bisa menghasilkan eksplosif juga itu sederhananya seperti itu kemudian berkaitan juga dengan tadi vesicularity dan permeability jadi tidak melulu vesikel atau gelumbungnya semakin besar bisa langsung menghasilkan eksplosif yang tinggi jadi ada satu kondisi yang unik bagaimana letusan bisa eksplosif nah disini bisa dilihat tepat disini di posisi atas arah undersaturated dimana water atau volatile yang masih dissolve kemudian mengalami eksolution disini terpisahkan fraksinya menjadi gelembung disini ternyata semakin besar vesicularity artinya semakin tinggi juga water contentnya justru tidak melulu bisa menghasilkan eksplosifitas yang tinggi eksplosifitas yang tinggi justru malah bisa jadi efusif disini jadi titik kritis disini adalah titik yang mencerminkan nilai eksplosifitas yang tinggi artinya vesicularity nya tinggi tapi cukup untuk menahan supaya gas tidak keluar karena ketika gas keluar vesicularity nya sangat tinggi justru ini meningkatkan nilai eksplosifitas karena tadi gas loss outgasing terjadi nah jadi tidak jauh beda ya disini jadi intinya adalah saya ambil dari popa 2019 jadi ada sebuah transisi yang cukup tricky di dalam mengenali apakah gunung api itu akan meletus eksplosif atau efusif ternyata kondisinya sangat khas untuk melihat sisi eksplosifitas letusan nah secara singkat mungkin saya ambil dari slide sensei saya intinya ratusan eksplosif dan non eksplosif itu apa sih yang paling esensial nah yang paling esensial adalah ya ini komposisinya si chamber itu berada pada titik supersaturasi artinya supersaturasi disini ya supersaturasi itu jenuh terhadap pertama dari kemunculan bubble kemunculan gelembung artinya dia sudah sangat saturated jenuh dari segi komposisi maupun dari segi tekanan sudah sangat kritis nah sisi kritisnya itu akan mengakibatkan tadi yang saya sebut sebagai decompression rate jadi penurunan tekanannya juga sangat cepat karena sangat cepat berkaitan tadi dengan Reynolds number jadi karena sangat cepat alirannya jadi turbulent tidak laminer tidak slow jadi karena escane rate atau magma naik menghasilkan letusannya turbulent sangat cepat maka letusan eksplosif terjadi nah berbeda halnya dengan letusan yang ekusif atau non-eksplosif kita sebut disini nah disini tidak berada pada titik supersaturasi artinya mungkin dari segi magmanya sudah asam atau bahkan malah masih andesitic atau yang asam lah kita lihat sisi magmanya sudah asam ternyata vesikelnya banyak dan membuat permeable gasnya yang tadinya harusnya menekan disini sesaat sebelum latusan ternyata gasnya kabur ketika gasnya kabur gasing yang tadinya sudah siap-siap supersaturation ternyata low menurun karena gasnya kabur nah ini juga bisa menurunkan apalagi kalau magmanya itu basaltic magmanya rendah gasnya mudah untuk keluar karena pergerakan atau mobilitas gelembung di dalam larutan yang cukup encer kan lebih mudah nah karena mobilitasnya tinggi maka dia mudah naik without guessing jadi untuk magma yang sifatnya basaltis encer ya kondisinya low supersaturation juga nah jadi ini beberapa variasi dimana tipe letusan itu tidak melulu asam akan eksplosif ternyata disini silisik efusif juga bisa terjadi tadi ya salah satunya meskipun disini ada lava dome tapi ketika antar gelembungnya itu bisa terhubung bisa terhubung dan bisa keluar bisa outgassing ya dia jadinya efusif tidak jadi eksplosif gitu nah kemudian disini biasanya kita sebut sebagai letusan eksplosif pada magma yang cukup encer tapi karena ada keterlibatan eksternal water jadi seperti masak ini ya seperti masak air itu kan ketika air dipanaskan kan dia membentuk berubah fraksi menjadi gas nah ketika udah berubah menjadi gas itu kan dia meningkatkan tekanan juga nah justru disini juga very low water to melt ratio jadi air terhadap magmanya rasionya ketika sangat rendah bisa ternyata menghasilkan letusan eksplosif juga nah kemudian ini yang berikutnya adalah letusan phreatomagmatik artinya kita punya dua komponen komponen yang non-juvenile dan komponen yang juvenile disini ada keterlibatan air yang cukup besar juga jadi magma yang dikeluarkan ternyata bisa sangat ya bisa cukup eksplosif karena berinteraksi dengan eksternal water dengan dibawa juga komponen non-juvenilnya nah kemudian yang ini strombolian style nah kenapa dia bisa menghasilkan mungkin apa ya strombolian untuk beberapa kasus bisa menghasilkan lava fountain gitu sama seperti halnya untuk hawaiian untuk beberapa kasus tapi lava fountain ini apa sih sebetulnya jadi kecepatan pendinginan magmanya pada saat dia sampai ke permukaan itu kecepatan pendinginnya lebih rendah tapi kontrol gasnya disini ya kontrol gasnya cukup besar jadi gas slug disini itu bisa apa namanya mendesak si magma yang mungkin saat itu masih cukup encer untuk keluar nah sama seperti halnya hawaiian style disini jadi sebetulnya banyak ya modifikasi proses-proses yang bisa menghasilkan letusan eksplosif itu oke lanjut bagaimana Pak Mirzam waktunya atau masih bisa silahkan Mas Bikram masih bisa beberapa menit lagi santai oh ya jadi tidak afdol rasanya kalau misalkan tidak melihat proses dinamika gunung api itu tanpa melihat sebuah mekanisme yang besar seperti erupsi pembentukan kaldera nah yang kita tahu kaldera itu apa sih sebetulnya untuk beberapa literatur kadang kaldera itu banyak dinyatakan sebagai sebuah dimensi pusat erupsi intinya lebih dari satu atau dua kilometer itu beberapa literatur tapi menurut saya menurut saya pribadi ternyata ada hal yang lebih esensial untuk sebuah pusat erupsi itu dinamakan sebagai kaldera apa itu yang lebih esensial jadi terlepas dari dimensinya yang besar kaldera itu artinya dia pengosongan dapur magma atau minimal pengurangan dapur magma karena volume yang dikeluarkannya sangat besar ketika pengurangan volume chambernya itu besar dikeluarkan artinya terjadi failure atau amblesan batuan penahan diatasnya nah ketika amblesan itu terjadi karena intinya kan kita punya volume yang kosong ya karena volumenya dikeluarkan nah tutupnya itu tidak bisa menampung kekosongan volume di bawahnya artinya ambles nah amblesan itu menghasilkan sebuah depresi nah inti dari sebuah kaldera adalah keterdapatan depresi akibat amblesan ketika magma dikeluarkan berlebih sampai volumenya berkurang drastis jadi ada hal yang lebih esensial untuk menamakan sebuah pusat erupsi itu kaldera atau bukan karena untuk beberapa literatur saya cukup dibingungkan terlepas dari dimensinya saja padahal ada yang lebih penting untuk menyebut kaldera atau kaldera atau dia masih kawah nah lanjut untuk erupsi pembentukan kaldera disini ada beberapa tipe endapan karena letusannya yang besar biasanya identik tipe endapannya itu adalah piroklastik nah piroklastik disini bisa piroklastik jatuhan piroklastik vol bisa piroklastik flow atau mungkin surge nah tapi karena berkaitan dengan letusan yang cukup besar disini skala letusan apa namanya skala endapan jatuhannya atau piroklastik volnya itu bukan lagi masuk kategori mungkin apa ya strombolian atau vulkanian lagi justru disini umum beberapa literatur sudah menyebutkan pelinian jadi pelinian itu kan sangat besar ya pelinian artinya dari segi dispersalnya luas dari segi fragmentasinya juga tinggi jadi beberapa literatur sudah pasti condong menggunakan pelinian karena kaldera ini pasti dihasilkan dari letusan yang cukup besar nah inti dari pelinian vol ini itu apa jadi inti dari pelinian vol itu adalah ketika dekompresi terjadi dekompresi terjadi pemampatan magma yang cukup besar terjadi kemudian penurunan tekanan pada kecepatan yang sangat tinggi terjadi volume juga dikeluarkan nah kecepatan itu ternyata bisa menghasilkan daya dorong atau driving force yang bahkan bisa mencapai ketinggian yang sangat besar nah driving force ini yang pertama adalah dikontrol dari dekompresinya itu sendiri yang tiba-tiba jadi semakin cepat artinya kan semakin blow out semakin cepat yang kedua adalah densitas magmanya sendiri jadi ada semacam perbedaan densitas dimana juvenile atau magma yang dikeluarkan sejalan dengan erupsi pelinian itu terjadi ada satu momen dimana densitas magmanya bisa relatif lebih ringan dibanding dengan kondisi atmosfer di sekitarnya kondisi atmosfer di sekitarnya artinya itu juga mendukung kenaikan si kolom erupsinya jadi semakin tinggi lah kolom erupsinya nah disini contohnya adalah Sari Sheff Volcano di Kuril Island utara Jepang disini contoh dari letusan pelinian pole disini sebetulnya ada yang lebih besar tapi itu jauh di jauh ke belakang jadi jauh belakang itu artinya letusan-letusan yang dahulu jadi kita jadi saya tidak dapat dokumentasi fotonya langsung tapi intinya adalah letusan pelinian ini menghasilkan driving force atau jet thrust disini jadi jet thrust yang kecepatannya itu bisa sampai ketinggian yang ekstrim bahkan untuk beberapa kasus seperti Tambora seperti Rinjani Krakatau Toba itu saking besarnya driving force disini bisa mencapai titik 100 atau 25 kilometer di atas permukaan laut ketika produk atau letusan sudah mencapai 100 sphere itu efeknya atau impactnya bukan lagi lokal bahkan bisa global makanya kita tahu efek dari letusan Tambora itu bisa sampai menurunkan temperatur global bahkan sampai Eropa itu salah satunya jadi letusan pelinian ini bisa dikatakan berpengaruh global memang ketika kolom erupsinya sangat tinggi sampai bisa ya tadi sampai 100 sphere nah karena sampai di ketinggian yang cukup ekstrim disini artinya tidak tidak menerus semakin tinggi artinya disitu ada batas maksimal dimana ketinggian itu terhenti jadi magma atau pyroclas karena sudah mendingin mulai mendingin pyroclas yang dihempaskan ke atas itu ada titik maksimumnya ketika tidak bisa mencapai ketinggian yang lebih besar artinya dia mulai mengalami suspensi ke segala arah yang paling mudah adalah ke kanan kirinya ke samping-sampingnya karena ke atas lagi sudah tidak mendapatkan driving force yang cukup artinya dia ke samping-sampingnya membentuk sebuah area suspensi yang kita sebut sebagai umbrella region disini umbrella region di dalam umbrella region ini beberapa pyroclas seketika sempat stay disitu sempat berhenti disitu tapi setelahnya karena gravitasi juga akhirnya dia jatuh nah jatuhan inilah yang kita sebut sebagai pelinian fall pelinian fall karena mengontrol kolom erupsi yang cukup tinggi untuk beberapa kasus endapan apa persebaran endapan jatuhan sangat dikontrol oleh kecepatan angin di area tersebut jadi sangat wajar kalau misalkan mungkin endapan jatuhan itu meskipun meng-cover area yang cukup besar tapi ketika dikontrol oleh angin ternyata tidak seideal ini ya radiusnya tidak ideal gitu loh artinya lebih condong ke selatan atau lebih condong ke barat arti itu nah dan dari diagram disini juga punya hubungan yang berbanding lurus ya artinya disini disini artinya debit yang keluar bisa berkorelasi positif dengan kecepatannya artinya disini superbuensi bisa terjadi karena ketika debitnya kecil tapi kecepatannya tinggi ya mungkin regionnya disini tapi ketika volume atau debitnya sangat besar tapi kecepatannya rendah nah ini kecepatannya rendah debitnya besar terjadilah kolom collapse nah kolom collapse itu artinya driving force-nya tidak cukup membawa material pyroclast ke ketinggian maksimum nah kolom collapse inilah yang menginisiasi adanya kendapan aliran atau PDC nanti setelah ini oke lanjut ke PDC atau pyroclastic density current ini adalah tipe pyroclastic yang umum ditemukan di caldera forming eruption tipe pyroclastic aliran disini apa apa yang membedakan antara fold dan aliran terutama disini ketika volumenya besar kecepatannya rendah terjadi kolom collapse nah kolom collapse disinilah yang menginisiasi adanya aliran sebuah pyroclastic aliran disini juga sangat cepat ya sangat cepat sehingga karena cepat alirannya volumenya banyak dan dia masih menyimpan panas makanya disini disebut sebagai pyroclastic density current karena sangat dikontrol oleh density komponennya komposisi komponennya jadi driving force yang tidak begitu besar tidak mampu membentuk kolom erupsi sehingga terjadilah kolom collapse dan aliran terbentuk selain itu selain driving force nya tidak cukup ternyata disini terjadi juga peningkatan densitas artinya pelinian vol disini punya densitas yang relatif lebih ringan dibanding pyroclast yang dihasilkan dari pyroclastic density current karena densitasnya lebih besar jadi tidak cukup untuk mencapai titik maksimum kolom erupsi sehingga collapse terjadi karena tadi yang saya sebut masih menyimpan panas untuk beberapa kasus di dalam stratigrafinya ternyata dia punya perubahan fases lateral artinya yang tadinya welded bisa menjadi unwelded jadi yang tadinya dekat dengan pusat erupsi tidak begitu jauh masih menyimpan panas cukup dia masih sempat mengalami pengelasan semakin jauh mungkin lebih loose mungkin kontrolnya lebih ke kompaksi jadi transport proses disini bukan hanya dikontrol oleh flow nya tapi dikontrol juga dengan panas yang masih terpreserve pada saat itu kemudian lanjut bukan contoh dari tipe PDC untuk caldera forming eruption tapi sebetulnya aliran piroklastik itu bisa juga terjadi karena ini dome collapse salah satunya untuk merapi type jadi kolom collapse ini ketika pemampatan tekanannya tidak cukup kuat untuk menghasilkan kolom erupsi ke atas mungkin ini lebih mudah untuk menggagalkan sumbat lava disini tanpa menghasilkan driving force yang cukup sehingga dia hanya mengalirkan saja disini nah begitu juga yang unik yang cukup unik adalah kasus St. Helens 1980 dimana terjadi dua hal yang pertama adalah desakan yang mengakibatkan dome collapse disini tapi desakan ini juga disertai dengan keikut sertaan si pelinian full artinya disini punya pemampatan tekanan yang sangat besar jadi bukan hanya menggagalkan atau terjadi dome failure disini tapi terjadi juga driving force yang cukup sehingga pelinian eruption atau pelinian kolom ini bisa terjadi nah ini kasus yang cukup unik ya untuk St. Helens nah kemudian ternyata PDC atau Ignimbrite kita kenalnya Ignimbrite atau pyroclastic flow yang volume yang sangat besar ternyata sepanjang pengalirannya dia bisa menghasilkan secondary atau apa ya jenis yang mirip dengan letusan letusan yang menghasilkan pyroclastic fall atau endapan jatuhan tapi sekunder dari pergerakan pyroclastic flow nya disini nah biasanya identik dengan perubahan slope sepanjang PDC itu bergerak itu biasanya terjadi pemampatan tekanan nah pemampatan tekanan itu menghasilkan sebuah pelepasan tekanan pelepasan energi tapi membawa materi juga dan materinya biasanya lebih halus dia bisa mendesak ke atas mendesak vertikal ke atas dan bisa menghasilkan endapan seperti jatuhan makanya ini disebut sebagai coignibrite ash plume dan sebenarnya dispersal areanya luasannya bisa bahkan bisa melebihi endapan pelinian fall itu sendiri kalau volume ignibrite atau pyroclastic flow nya itu sangatlah besar ini contohnya di Sovere Hill Volcano Monserat kalau yang kalau yang di Lesser Antilles sebelah timur dari Amerika Latin contoh dari Coignibrite Ash Plume ini contoh kasus jadi untuk beberapa kasus kardella forming eruption beberapa apa ya beberapa format yang sebetulnya kita bisa kenali dan bisa terjadi sebagai siklus alamiah dalam kaldera forming eruption dimana pada kasus 1815 letusan tambura itu sekuen endapannya sepanjang kaldera forming sepanjang pengosongan dapur magmanya ternyata berupa sebuah urutan dimana pelinian fall disini yang paling bawah itu kan yang lebih dulu ya sebagai salah satu bentuk hukum superposisi artinya endapannya yang terendapkan lebih dulu diinisiasi oleh pelinian fall jadi desakan magma pada saat kaldera forming sesaat sebelum terjadi ternyata terbentuklah endapan pelinian fall disini kemudian setelah itu diikuti dengan beberapa lapisan ignimbrite atau PDC nah disini kita bisa lihat presentase dimana ketebalan pelinian ini jauh lebih kecil dibanding PDC jadi secara logika yang bertanggung jawab dalam proses pengosongan dapur magma itu cenderung terjadi ketika PDC sudah diletuskan ketika sudah dilempaskan jadi PDC yang kita kenal karena kolom kolaps densitasnya lebih tinggi ternyata meng-cover sebagian besar volume magma dan kaldera terbentuk disitu nah meskipun luasannya besar si pelinian fall itu ternyata tidak begitu meng-cover pengurangan volume ketika kaldera terbentuk ketika collapse terbentuk nah ini contohnya gambarnya artinya lebih dulu endapan fall baru ignimbride nah dan yang cukup unik adalah kalau misalkan kalian tahu Tambora itu berlokasi di Nusatenggara Barat artinya kalau dari sisi petrogenesis dia berada di wilayah island art kalau tidak salah mohon maaf kalau ini di island art pada komposisi magma yang disini pada endapan scene eruptive 1815 komposisi alkalinitasnya sangat tinggi bahkan sampai terakhir undecide disini jadi sebuah sistem yang cukup unik artinya kita punya island arc hubungan antara oceanic keras dan oceanic keras tapi diferensiasi yang terjadi sehingga menghasilkan tipe gunung api Tambora ini berarti proses diferensiasinya sangat intensif bahkan yang kita tahu apa namanya magma yang sifatnya toletik itu kan disini dan dia bisa sangat berevolusi cukup intensif bahkan bisa sampai ke tosonitik mungkin atau sampai intinya adalah magma yang bersifat alkali kemudian dibuatlah model sederhananya ketika letusan Tambora itu terbentuk dengan menambahkan beberapa parameter-parameter fisik seperti kedalaman yang kita bisa lihat didapat dari pendekatan geotermobarometri dari mineral yang bisa kita dapatkan temperatur dan tekanannya disini kemudian dari data petrografi kita bisa lihat perolehan mineral abundansnya kita bisa korelasikan apa diferensiasi yang terjadi kemudian diintegrasikan juga dengan data geokimia ternyata salah satunya adalah mort tipe indian terlibat dalam kontaminasi magma tambora kemudian juga ada altered oceanic crust disini artinya dia juga turut serta dalam proses diferensiasi sebuah magma tambora oke berlanjut begitu juga dengan krakatau tahun 1883 ini semacam sebuah sekuen yang menarik alamiah dan umum ditemui pada sekuen letusan pembentukan kaldera dimana letusan yang pertama kali menginisiasi adalah pelinian pol di awal dengan perselingan priatomagmatik atau ashpol dan lain sebagainya kemudian diikuti dengan ignimbrite forming nah ignimbrite forming ini sama halnya seperti tambora sangat bertanggung jawab terhadap pengurangan volume magma itu sendiri jadi kaldera mulai terbentuk ketika terjadi pengurangan dapur magma sehingga collapse lah dia si roof rock nya kemudian ini sekuennya catatan dimana letusan krakatau terjadi nah disini bisa kita lihat peningkatannya puncak dari collapse si kaldera itu mulai terbentuk ketika transisi dimana pelinian fall berubah menjadi ignimbrite berubah menjadi PDC disini nah ini contohnya di bagian bawah itu adalah grain supported ciri khas dari endapan pyroclastic fall dimana komponen grainnya lebih banyak dan dari sisi spericity dan roundness nya tidak begitu well artinya tidak seperti endapan aliran karena dia mengalami pengikisan sepanjang transport proses dan dia hanya mengalami jatuhan jadi bisa kita lihat disini segregasinya atau pengepakannya dikontrol oleh grain supported pamis kemudian diikuti oleh endapan ignimbrite diatasnya dan ini contoh dari bandit pamis salah satu indikasi adanya keterlibatan dua sifat magma yang berbeda dimana yang lebih gelap itu cenderung lebih basaltis yang lebih terang itu lebih asam lebih asam disini ada keterlibatan disini atau biasa kita sebut sebagai magma mingling magma mingling sebagai indikasi pernah ada reaksi dua magma yang sifatnya berbeda di dalam diferensiasi proses mungkin berkaitan dengan liquid immisibility artinya karena perbedaan tekanan dan temperatur dan komposisi dan densitas yang cukup berbeda antara dua magma mungkin pada situasi tertentu dia belum bisa bergabung menjadi mixing tapi ini menjadi indikasi bahwa wah ada keterlibatan dua sistem magma yang berbeda disini di dalam proses pembentukan kaldera krakatauit sendiri nah dapat kita lihat disini pada saat pendapan ignimbrite atau pyroclastic flow atau PDC juga bisa menghasilkan koignimbrite ash cloud atau koignimbrite ash fall artinya disini dia punya bahkan bisa melebihi tinggi kolom erupsi pelinian fall itu sendiri artinya tekanan yang dihasilkan dari panas dan transport proses sebuah pyroclastic aliran ternyata bisa melepaskan energi dengan membawa suspensi pyroclast yang bisa melebihi pelinian itu sendiri dan salah satu model yang dibuat oleh Mendeville disini keterdapatan dua tipe magma disini karena dari data sample dan analisis geokimia lain sebagainya disini ada magma yang sifatnya reodacite ada juga yang grey dacite jadi salah satu pemicu dari letusan 1883 salah satunya adalah magma mixing nah dapat kita lihat juga disini di data geokimia pasti kalian cukup familiar dimana yang paling cukup jelas adalah yang bulat dan segitiga disini yang segitiga trendnya curam dimana yang bulat itu lebih gentle nah disini ada perubahan trend yang signifikan artinya disitu pernah mengalami diferensiasi yang berbeda jadi salah satu bukti pendukung dimana terjadi mixing disini lanjut salah satu produk yang cukup terkenal dari Toba letusan 74 ribu tahun yang lalu dimana yang cukup unik ternyata erupsi pembentukan kaldera tidak hanya diinisiasi oleh pendapan pelinian fall atau paroclastic fall di awal justru untuk beberapa kasus seperti Toba endapan yang terbentuk pertama kali langsung pada ignimbrite forming disini jadi langsung kepada pengosongan dapur magma karena kita tahu volume yang dikeluarkan cukup besar nah disini langsung pada pengosongan dapur magma tidak diawali dengan pelinian fall di awal nah ada apa disini banyak asumsi yang mengaitkan dengan tectonic trigger atau sistemnya yang sangat kompleks atau bahkan mungkin memang belum ditemukan pelinian fall sendiri di bawah kemudian dapat kita lihat disini ciri endapannya pamis punya vesikel kristalnya cukup banyak dan ini contoh fotonya endapan ignimbrite dapat kita lihat ignimbrite artinya pyroplastic flow matrix supported karena dia mengalami pengikisan sepanjang transport prosesnya dan kemudian sedikit membahas tentang sekuen umum dari sejarah letusan toba itu sendiri dari aktivitas vulkanik beberapa gunung api serata vulcano sekitar 1,3 juta tahun yang lalu diikuti dengan pembentukan haranggaul dasit taf taf yang komposisinya dasitik kemudian diikuti dengan old toba taf kemudian middle toba taf dan yang paling mudah yang paling akhir dan meng-cover volume yang cukup besar di sini cukup terkenal adalah yang gesto bataf di sini dan dari data alkalinitasnya bisa kita lihat sepanjang evolusi toba itu sendiri dimulai dari komposisi yang sifatnya dasitik sampai reolitik namun yang gesto bataf itu dia mempunyai tren yang cukup panjang rentang yang cukup panjang dimana ini meng-cover sebuah diferensiasi atau proses yang cukup panjang di dalam magmatik proses di bawah yang gesto bataf sebelum kaliranya terbentuk untuk beberapa peneliti dimana chamber yang diilustrasikan di bawah kaldera toba masih pada sistem yang single kaldera dimana ini meng-cover magma stratification seperti halnya tadi semakin kebawah komposisi magmanya relatif lebih basaltik lanjut selain toba yang berada di Sumatra jadi letusan toba besar kalderanya besar dan memanjang mungkin sedikit saya tambahkan juga ada juga letusan lain yang mirip dengan toba seperti Maninjau 50.000 tahun yang lalu pendapannya sama diinisiasi langsung pada Ignim Right Forming disini jadi entah mungkin ini berasal dari dua gunung api yang berbeda tapi menghasilkan sebuah kaldera yang memanjang dengan letusan yang cukup bersamaan dan langsung menghasilkan Ignim Right atau PDC jadi tidak ada bukti dimana letusan pembentukan kaldera itu diinisiasi oleh endapan Pyroclastic Fall jadi langsung pada pengosongan dapur magma dapat kita lihat disini salah satu undapannya terus kemudian yang menarik juga ini gas pipe gas pipe dapat kita lihat disini di gas pipe ini grainnya lebih kasar dibanding sekitarnya nah ini menjadi indikasi terhadap keboleh jadian pembentukan Co-Ignim Bright S-Fall karena Finest Poor gas pipe atau miskin ukuran butir yang lebih halus ini diakibatkan karena pelepasan komponen yang lebih halus ke atas karena pemempatan tekanan pada saat transport proses terjadi jadi istilah istilah fisik jadi ada fluida yang cukup tapi dia masih dapat tekanan yang besar dan dia keluar dan itu menginisiasi Nah ini contohnya contoh pamisnya ada beberapa yang elongated ada yang non-elongated elongated kaitan dengan karena bubble magdal dia bisa mempertahankan yang memajangnya dapat kita lihat juga disini di beberapa tempat dekat endapan maninjau produk dari toba juga tefranya bisa mencapai artinya memang sangat luas persebaran endapan toba itu sendiri disini artinya dia punya komposisi yang cukup berbeda dan ini menjadi salah satu indikasi untuk memisahkan mana endapan maninjau dan mana endapan toba di mana telpon maninjau dengan endapan toba kemudian baru setelah itu saya ingin sedikit mendiskusikan mengenai volcanic explosivity index secara lealistis di mana ternyata letusan besar bahkan berkaitan dengan pembentukan kaldera ternyata tidak selalu diinisiasi oleh pembentukan endapan pelinian vol sedangkan PEI yang kita tahu di sini salah satu pertimbangannya adalah selain parameter deskriptif yang lain seperti description explosive dan very large explosive di sini terdapat peningkatan volume kolom erupsi kemudian parameter deskriptif lain gentle explosive dan lain dan sebagainya dan klasifikasi berdasarkan strombolian hingga ultra pelinian kemudian parameter deskriptif lain namun di sini yang saya tekankan adalah tentang volume di sini jadi kalau volume memang berbanding lurus dengan peningkatan eksplosivitas tapi kolom erupsi di sini mungkin hanya bisa didapatkan ketika letusan besar itu pernah diinisiasi adanya endapan pelinian vol di sini jadi apakah kolom erupsi ini meng-cover toba sedangkan kita tahu toba tidak ada pelinian vol atau mungkin kolom erupsi ini didapatkan dari koignim S-fol nya jadi mungkin kita butuh parameter lain untuk mengenali volcanic explosivity index itu ketika endapan sebesar toba justru malah tidak menghasilkan endapan pelinian pol di sini jadi sepanjang yang kita tahu di mana pembagian hawaiian sampai ultra pelinian berkaitan erat dengan sebarannya besaran sebarannya kemudian fragmentation index nya artinya semakin kecil semakin hancur artinya fragmentation semakin besar dan ini juga ternyata parameternya banyak dikontrol oleh endapan jatuhan pyroclastic fall di mana dispersal ini mungkin kurang representatif untuk toba ketika endapannya justru lebih banyak flow nya di mana flow itu ada pendekatan yang lebih advance bukan hanya membuat isopah ketika kita ingin menganalisis dispersal area nya karena endapan endapan aliran atau pyroclastic flow PDC sangat dikontrol oleh paleotopografinya dan arahnya tidak sesederhana kita membuat isopah endapan jatuhan jadi mungkin ini bisa menjadi usulan jadi mungkin butuh pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami volcanic explosivity index dan slide terakhir adalah pentingnya mempelajari letusan yang mungkin di masa depan bisa menghasilkan VEI yang bisa lebih dari 7 terlepas dari itu karena kita punya sejarah beberapa gunung api yang menghasilkan letusan yang cukup dasyat ini menjadi catatan juga buat teman-teman tentang pentingnya mempelajari endapan-endapan letusan yang besar ini karena punya potensi besar juga di masa mendatang akan terjadi letusan yang mungkin bisa lebih besar nah seperti yang kita tahu disini toba dengan dispersal area yang besar kita tidak tahu apakah memang ini flow-nya atau akibat dari coignimbrite ash wall-nya mungkin dari coignimbrite ash wall-nya karena bisa mencapai kalau tidak salah Afrika juga ya atau India bisa mencapai India juga kemudian kita punya Maninjau disini jadi sepanjang Sumatera kita punya Maninjau Masurai dan Ranau kemudian di perbatasan tepatnya di Selat Sunda kita punya Krakatau Batur dan Samalas di Leser Sunda Island disini dan kita punya Tambora artinya dari segi tektonik kita punya situasi yang cukup kompleks untuk memahami dinamika gunung api di masing-masing gunung jadi kita tidak akan kehabisan data untuk mempelajarinya terlepas pentingnya untuk memahami mitigasi bencana terhadap letusan di masa mendatang dan ini juga bisa dibuktikan dari keberadaan potasium atau alkalinitasnya dimana semua persebaran gunung api besar di Indonesia ternyata meng-cover dari mulai kal-alkal lain sampai bahkan sosonitik disini jadi meng-caplah sudah data kita ketika kita ingin memvariasikan distribusi pola dan dinamika sebuah letusan yang besar jadi jangan takut kehabisan data tapi terlepas dari itu letusan yang besar berkorelasi negatif dengan repost timenya atau periode istirahatnya disini jadi disini dapat kita prediksikan dimana semakin besar sebuah letusan gunung api dia memerlukan repost time yang lebih lama seperti halnya tadi ketika kita ingin memahami CSD kita kita dapatkan parameter resident time dan itu berkorelasi positif dengan karakteristik letusannya yang mungkin bisa lebih besar namun terlepas dari itu disamping dari kita punya catatan besar terhadap letusan terdahulu akan lebih berbahaya ketika kita tidak melakukan preliminary study terhadap gunung-gunung yang justru malah lack of data jadi kekurangan data justru lebih bahaya mungkin pada saat itu kita fokus pada Krakatau karena karena dia intensif anak Krakatau jadi kita stay fokus jadi pada saat itu justru mungkin kerinci justru malah meletus dasyat karena kita melupakan preliminary study ini jadi pentingnya preliminary study untuk melengkapi lack of data di persebaran gunung api kita seperti itu mungkin sekian berbagi sharing dari saya mas mohon maaf kalau banyak kekurangannya baik terima kasih sekali mas saya pikir cukup komprehensif yang bisa mengikuti dibahas dengan detail tentang eksplosivitas sama eksplosivitas dikaitkan dengan fiskositas dari magmanya dan komposisi magma itu dibahas demikian faktornya yang membangun fiskositas ada geokimia ada kehadiran kelimpahan kristal kelimpahan bubble jenis volatil ecent rate dan lain-lain kita masih punya waktu mungkin saya beli waktu lagi 15 menit supaya kita tidak terlalu lama silahkan jika ingin ada yang ingin ditanyakan berapa jenis menurutannya Pak ya silahkan jadi tadi kan sudah dibahas Pak tentang adanya magma yang realitis tapi tiba-tiba menjadi basal nah itu kejadiannya apa penyebabnya kok bisa tiba-tiba bisa menjadi basaltis padahal dia sudah realitis yang SIO2 yang cukup dominan itu menjelasannya Mas Bekrah oke ya mungkin saya tadi salah sebut ya mungkin bukan dari realitis jadi basaltis jadi magma yang realitis mungkin erat kaitannya dengan tipe erupsinya jadi magma yang realitis itu juga bisa ternyata bisa menghasilkan endapan yang efusif salah satunya adalah realitis lava flow jadi lava flow yang kita kenal itu biasanya lumrah terjadi pada magma yang sifatnya basaltis karena dia less viskos cukup encer karena cukup encer volatile yang dia hasilkan ternyata sangat mudah untuk keluar sangat mudah untuk outgas artinya dia di situ dekompresinya lebih lama tentangnya ketimbang letusan yang eksplosif jadi dekompresinya sangat cepat jadi magma yang realitis itu juga bisa menghasilkan bukan hanya endapan eksplosif ya endapan dari letusan yang eksplosif karena itu cukup umum ya yang kita tahu jadi pumis yang kita kenal itu biasanya kan asam dan magmanya realitis dan biasanya itu dihasilkan dari erupsi yang sangat eksplosif nah itu sudah umum namun ternyata yang kita temui ada kondisi dimana realitik magmanya realitik namun dalam bentuk aliran lava jadi realitik lava flow kok bisa magma yang sangat asam tapi dia bisa menghasilkan lava flow ternyata salah satu penyebabnya adalah tadi ketika vesikularitasnya sangat tinggi vesikel atau gelombungnya sangat tinggi tidak melulu akan meningkatkan eksplosifitasnya tapi justru semakin tinggi dia bisa saling menghubungkan antar gelombungnya dan itu menjadi media permeable media permeable itu mengakibatkan gasnya bisa keluar dari sistem dan keluar gas dari sistem itu justru apa namanya menurunkan pemampatan tekanan pada saat itu jadi tidak sampai dekompresi yang hebat gitu mungkin itu mas bergerak itu babelnya itu yang menyebab dia menjadi itu lava flow itu itu karena babel yang banyak itu kecil-kecil menyatung bisa iya 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 terifal semoga menjawab ya jadi difatarkan sama digra kenapa variolitik kemudian tidak menghasilkan eksplosif satu penjelasan dari mas digra adalah terkaitan dengan ke bahan babel tadi yang bisa menyatu kemudian membuatkan jaduk atau pada temperatur yang berbeda kan ya jadi misalkan kita punya apa namanya kita punya mentega pada temperatur yang tinggi dan rendah kira-kira begitu juga penjelasannya jadi ini tidak bukan mengatakan lava reolit berubah menjadi basah tetapi kondisinya bisa menyerupai viskositas yang dibikir basah ada lagi yang lain pertanyaannya kita masih punya cukup waktu mahasiswa yang dari empati mungkin ada pertanyaan silahkan Pak saya ada pertanyaan Pak di bagian di bagian yang tadi ada distribusi bubble size distribution terus ada bubble number density micro lead density dan yang lain itu pertanyaan saya itu apakah di setiap gunung api itu dilakukan keempat-empatnya analisis tersebut kepada sampel batuan yang ada ataukah dengan cara hanya misalnya dari dua dari empat analisis tersebut sudah bisa merepresentasikan kejadian latusan dari gunung tersebut gitu Pak kemudian jadi apakah perlu harus dilakukan empat-empat analisisnya atau tidak kemudian yang bagian pertanyaan ketua saya itu bagian tahapan dari nukleasinya jadi kan tadi kan sempat dikatakan bahwa nukleasi dapat terjadi paling tidak dua kali atau dapat terjadi hingga berulang kali nah kalau misalnya seperti itu yang apakah kalau misalnya nukleasinya terjadi berulang kali itu biasanya umumnya pada keadaan seperti apa kalau misalnya yang nukleasi kedua misalnya yang pada konduit kalau misalnya terjadi berulang kali itu pada lokasi apa dari magma chamber misalnya atau pada keadaan seperti apa dan apakah itu juga akan berbanding lurus dengan tingkat eksplosifitasnya yaitu jika semakin banyak nukleasinya itu semakin eksplosif atau bahkan bisa menghasilkan netusan yang di atas 7 fortanit index sangat terima kasih baik terima kasih pertanyaannya mantap mungkin saya bukan menjawab tapi berbagi alternatif pandangan jadi karena saya tidak tahu mana yang lebih baik mana yang paling benar tapi ini pendapat saya pribadi dimana apakah untuk menganalisa tekstural ya menganalisa tekstural salah satunya BND BSD kemudian CSD kemudian ya MND itu apakah keempat-empatnya harus dilakukan untuk untuk semua gunung sebetulnya pertimbangan pemakaian ini kan salah satu metode pendekatan beberapa metode pendekatan jadi salah satunya tidak melulu harus semua analisis ini dilakukan jadi kita harus melihat kondisi sampel juga jadi seperti yang tadi saya bilang CSD itu dilakukan ketika ingin melihat peningkatan ukuran kristal dari yang kecil sampai yang besar kita melihat distribusinya tapi kalau misalkan piroklastiknya tidak ada kristal atau kristal pur atau distribusi kristalnya kurang representatif artinya seperti ini kalau ini kan kristalnya banyak ya kristalnya banyak dan cukup representatif untuk menjelaskan proses diagram ini berjalan dalam CSD tapi bagaimana kalau misalkan sampel yang kita dapatkan kristal pur atau bahkan tidak ada kristalnya atau seperti ini lah contoh dari ini ini kan kristalnya sangat sedikit sebetulnya bisa dilakukan CSD tapi kurang representatif jadi karena kita butuh data statistik juga jadi semakin banyak semakin baik juga jadi tidak melulu CSD harus dilakukan jadi tergantung kondisi sampelnya pertama itu untuk CSD kemudian tadi untuk bubble kalian pernah dapat sampel lava kan atau volcanic rock tapi tidak ada vesikelnya terus bubblenya buat apa kalau tidak ada vesikelnya gitu loh jadi disesuaikan dengan kondisi sampel kalian juga jadi kalau misalkan lava yang kristalnya banyak malah lebih bagus CSD dia tidak ada bubblenya berarti tidak bisa dilakukan bubble jadi harus disesuaikan kondisi sampel begitu begitu juga dengan MND micro light jadi micro light itu yang sebelumnya saya sebut mulai terbentuk di konduit ketika dari chamber sampai meletus sampai magma dikeluarkan itu kecepatannya tinggi di konduitnya tidak sempat menghasilkan mikrolit atau kristal yang kurang dari 0,1 mm ya berarti mungkin hanya gelas saja disini mikrolitnya tidak terbentuk jadi ya tidak bisa atau mungkin sedikit mikrolitnya jadi kurang representatif jadi kalau tidak ada mikrolitnya kita tidak bisa hitung artinya disesuaikan sama sampel kita itu bagaimana yang pertama sudah jadi disesuaikan juga kemudian yang berikutnya itu apa ya yang berakhir yang kedua yang apa keadaan nukleasi yang berulang-ulang itu biasanya pada keadaan seperti apa Kak nukleasi yang berulang-ulang jadi salah satu ini mungkin dari sini jadi sebetulnya ini dari experimental study tapi intinya adalah ketika penurunan tekanannya sustain saja seperti ini bubble yang dihasilkan adalah bubble primer yang terbentuk di chamber kemudian dia tidak ada nukleasi berikutnya jadi hanya tumbuh atau ber coalescence atau bergabung tapi ketika disini ada perubahan tekanan yang drastis disini mulai terjadi sudden decompression berikutnya disini mulai terjadilah nukleasi kedua yang disebut sebagai multiple stage nucleation artinya bisa lebih dari satu disitu kondisinya salah satunya ketika ini mana ya maaf ini jadi nukleasi yang terbentuk pertama kali diasumsikan sebagai homogenous nucleation artinya nukleasi yang terbentuk di lingkungan yang sekitarnya hanya liquidus artinya melt atau magma saja sama itu tapi bagaimana ketika di lingkungan itu tidak hanya melt saja sedangkan kita tahu disini mana ya sedangkan kita tahu disini ini ya di magma stratification di bagian atas magma yang cenderung pelstik dan intermediate semakin bawah semakin mafic artinya ketika kristal terbentuk dan terjadi kristal settling kristal distribusinya lebih banyak terakumulasi di bagian bawah tapi ketika kedalamannya cukup nukleasi itu bukan hanya disini yang melt tanpa kristal mungkin bisa juga nukleasi itu disini dan nukleasinya bukan hanya homogenius tapi heterogenius jadi ada pola pertumbuhan yang berbeda jadi bukan hanya homogenius dan bahkan ada yang heterogenius disini jadi di sekitaran kristal bisa terjadi nukleasi bubble seperti ini karena di waktu yang sama namun proses inisialnya berbeda nukleasinya berbeda otomatis pasti berpengaruh terhadap grafik ini jadi mungkin bisa jadi pola pertumbuhan bubble-nya berbeda karena yang satu yang satu homogenius lebih sulit kan ya surface tension-nya kan lebih besar perbedaan tekanannya artinya dia harus menahan melawan tekanan dari dari magma dari segala arah itu lebih sulit otomatis distribusi ukurannya juga akan berbeda ketimbang bubble yang ternukleasi di sekitar kristal di bagian bawahnya jadi mungkin lebih mudah bernukleasi artinya lebih banyak kemudian lebih mudah untuk growth jadi polanya mungkin lebih gentle jadi intinya bisa kita lihat dari pola ini jadi inflection ini itu selain tadi ya selain second nucleation bisa lebih dari dua nukleasi terjadi ketika tadi misalkan homogenius dan heterogenius juga terjadi nukleasinya begitu terima kasih baik ini mas begra terima kasih ini pertanyaannya pikir juga saya pikir bagus sekali itu yang pesan sebenarnya saya sampaikan dan pengajar bahwa pada tahap tertentu kalian harus bisa deep learning melihat batuan itu tidak sekedar memberi nama melihat nama tekstur ini porfiritik dan lain-lain tapi kemudian bisa diterjemahkan metode apa yang kemudian bisa saya tidak lanjuti dari kondisi batuan yang ada kalau kalian bekerja sama orang geofisika metode geofisika apa ya pas kalau bekerja untuk diri sendiri kayak tadi mas diagram menyarankan kalau ada bubble-nya yang berbeda versikuler kalian bisa pakai bubble density dan lain-lain tapi ketika itu tidak ada pada level yang berbeda yang kelimpahnya adalah mikrolitnya maka yang dipakai adalah sebaliknya nah pertanyaan fikri yang kedua juga itu bagus gitu kan ketika bubble mengalami beberapa kali proses katakannya itu yang sebenarnya pengen kita liarkan dari ukurannya yang tidak seragam bentuknya ukurannya ada yang kecil ada yang besar ada yang rondit ada yang pipi nah itu hal-hal kecil seperti itu yang saya pengen tidak berhenti di definisi kalau batuan versikulernya sudah namanya versikuler versikuler bisa bercerita banyak kali hari ini karena itu bisa menceritakan sesuatu apa yang diajarkan mas Tidra berkaitan dengan eksplosivitas sama tingkat eksplosivitasnya baik itu catatan yang menarik kita masih punya satu pertanyaan lagi saya kasih satu pertanyaan lagi nanti mungkin detilannya mas Begra mohon izin kalau misalkan ada ingin bertanya dan lain-lain saya kasih email-nya atau WA-nya bisa berdiskusi baik sambil menunggu pertanyaan sebagai informasi saja saat ini ITB ya saya timnya ada Pak Idam disini ada Mas Wildan juga disini Mas Begra masih di Jepang jadi gak saya libatkan kita diminta untuk membuat melakukan pendataan gunung api se-Indonesia tetapi saya tidak sanggup melakukan pendeksi itu se-Indonesia karena datanya limit sekarang kita hanya fokus ke Jawa yang dilakukan pendekatannya yang dilakukan oleh Mas Begra ini dengan CSD BSD dan lain-lain untuk mengetahui berapa waktu interval erupsi yang satu dengan interval berikutnya kemudian berapa besar prediksinya berikutnya daripada dengan menggunakan data yang sebelumnya itu dilakukan di Jawa mungkin akan berkembang lagi kalau kalian yang tertarik kalian bisa gunakan itu sebagai tugas akhir atau tesis yang untuk S2 maupun yang untuk S3 baik silahkan satu pertanyaan lagi ada yang ingin tanyakan yang dari ITB ini belum bertanya ini ada juga mahasiswa ITB saya lihat beberapa tadi dari S3B sudah Pak R. Rifal tadi Fikri dari Repati ITB ada yang ingin tanyakan ada beberapa yang bimbingan saya yang kukanologi gimana ini ada yang ingin tanyakan mungkin dari sisi petrogenesisnya mungkin sangat seru sekali sebetulnya mengaitkan petrogenesis terhadap pola letusan dan dinamikanya saya pikir ini sisi gunung api yang lain yang kalian diperkenakan maka pelanjutnya polkanologi dan geotermal selama ini hanya ke geotermal sementara potensi gunung api banyak perkekatan apresi letusan dengan potensi apa lagi enteral bahan galianci dengan hidrokarbon kemudian dengan yang lain biobisata ini sisi yang lain ini mungkin yang klasikal ini kan sempatnya ortodok sekalian beberapa menit bahkan belajaran ini justru ini yang jarang dikaji sama orang kemudian pesan mas Begera terakhir itu kan tadi jika gunung api itu tidak banyak datanya dan sangat limited itu justru berbahaya silahkan yang dari ITB ada yang ditanyakan siang mas apa masih bisa oh ini ITB dan QC ini ya silahkan apa kabar mas baik-baik mas Begera apa yang ditanya iya semuanya silahkan mau izin bertanya nih ke Kak Begera Kak menurut Kakak ketika kita punya handapan di lapangan nih misalnya biasanya kan normalnya kita menemukan kifat normal graded bedding nih ya Kak di sebuah sekuen bedding handapan cirioklasik nah menurut Kakak selain intensitas dari letusan apa yang menyebabkan ketika kita menemukan inform graded bedding terima kasih silahkan mas Begera langsung aja dijawabnya gini ya apa namanya bagaimana kita memahami kalau misalkan di lapangan kita menemukan handapan piroklastik ya yang yang punya struktur inverse graded bedding apakah langsung berkolerasi dengan peningkatan tekan apa peningkatan energi begitu ya justru justru yang ingin saya tanya kembali adalah tipe piroklastiknya apa dulu jadi kita harus memastikan dulu gitu jenis endapannya apa dulu karena itu akan ber apa namanya karena itu akan berkorelasi dengan apa namanya proses originnya gitu loh karena ketika kita berhadapan dengan singkapan di lapangan kita harus memisahkan antara magmatik proses dan transport proses apalagi kalau kita berhadapan dengan endapan aliran jadi bahkan untuk beberapa literatur terdahulu memasukkan endapan piroklastik khususnya piroklastik aliran hampir mirip dengan mekanisme sedimen terutama sedimen klastik jadi kita harus memastikan dulu tipe piroklastiknya apa jadi sebelum menginterpretasi mekanismenya lebih lanjut hal yang pertama adalah kita pastikan dulu endapannya apa mungkin itu saya tanya balik dulu endapannya apa pol kak pol kak pol birokastik pol ya nah jadi untuk beberapa kasus dulu saya sempat diajarkan ketika terjadi inverse graded bedding pada endapan pol pada endapan pol langsung berkorelasi dengan energi artinya semakin semakin besar ukurannya artinya mungkin densitas relatifnya semakin kecil artinya dia bisa mempertahankan ukuran yang lebih besar di akhir-akhir fase dengan dengan asumsi semakin besar artinya driving force semakin tinggi artinya mampu membawa endapan yang lebih besar tapi ternyata tidak ukuran yang semakin besar saya katakan tadi ukuran yang semakin besar justru berkebalikan dengan fragmentation justru endapan yang lebih kecil yang terhancurkan menghasilkan piroklas yang lebih kecil-kecil fragmentasinya lebih tinggi artinya daya rusaknya mungkin lebih besar kalau ukurannya semakin besar justru malah fragmentasinya menurun nah jadi disini harus harus dipisahkan juga jadi tidak melulu ukuran yang lebih besar di inverse credit bedding artinya di bagian atas itu tidak langsung berkolelasi dengan peningkatan energi karena tadi berkebalikan dengan fragmentation process nah jadi ketika kita menemukan endapan salah satunya adalah struktur disingkapan kita harus mengkorelasikan juga dengan transport atau suspension processnya mungkin ya kalau default ya nah karena akan sangat berbeda magmatik proses yang menghasilkan fragmentasi yang harusnya ukurannya kecil ketika fragmentasinya besar justru maha ini semakin besar dan tidak relevan ketika itu dibandingkan dengan peningkatan energi jadi ukuran besar ini itu apa ukuran besar ini apakah gini kalau di isopah itu kan semakin dekat pusat erupsi artinya ukurannya semakin besar tapi di dalam suspension process kita punya parameter arah angin juga jadi yang tadinya di titik itu endapannya halus di bawah kemudian semakin kasar siapa tahu di titik itu terjadi perubahan arah angin yang tadinya cukup disebut sebagai distal untuk menghasilkan ukuran yang kecil tapi letusan yang cukup sustain bisa berubah menjadi besar juga ketika arah anginnya berubah jadi arah anginnya mungkin searah sehingga lebih dekat ke fan jadi ukurannya lebih besar jadi kita melihatnya seolah inverse graded bedding jadi tidak selalu berkorelasi dengan energi jadi kalau misalkan ingin berkorelasi dengan energi justru lebih relevan ketika dalam satu lapisan inverse graded bedding itu dari bawah ke atas lapisan kita lihat salah satunya bubble number density nya apakah semakin besar BND nya kalau semakin besar oke lah kita kesampingkan ukuran besar butir yang berkorelasi negatif dengan fragmentation process tapi ini cukup kuat ketika ukuran besar tapi BND nya besar berarti ini wah berarti memang terjadi peningkatan energi seperti itu jadi ceritanya bisa banyak oh gitu kak terima kasih banyak kak terus mau nanya satu lagi apakah masih bisa masih mungkin nanti di lanjut internal ya oke oke terbatasan waktu soalnya Mbak Epi ini oke terima kasih banyak mas ya sama-sama baik jadi yang didiskusikan terakhir pertanyaan Mbak Epi sama Mas Begra ini menarik karena di suatu titik yaitu tahun lalu saya pernah bertemu dengan Mas Begra ikut tuh di suatu titik di utara Pulau Lombok saya kemudian ada Maika Sidi ada Toramaru yang saya-saya sama Mas Idam Toramaru sama Mas Begra dan temannya kita bertemu di suatu titik kita melihat suatu undapan yang sama nah ini yang saya pengen bahwa geologi dengan mengikuti kuliah ini adalah baik membaca textbook adalah baik tetapi textbook yang paling baik adalah pertanyaan Mbak Epi tadi kita harus lihat itu di lapangan nah karena ternyata membandingkan itu dengan textbook adalah sesuatu hal yang lain bisa melihat itu karena berkaitan dengan metode apa yang dipakai tafsiran seperti apa yang akan dipakai semakin banyak kali ke lapangan referensinya akan semakin baik nah ketika itu kami bertemu di suatu titik di utara dendapan Rinjani itu kita semuanya sepakat bertiga sepakat tapi tidak sepakat bahwa ini adalah barang yang sama yang kita lihat kira-kira pada satu titik yang sama itu lagi logik kira-kira nah ketika kemudian kenapa bisa demikian karena orang punya referensi referensi yang berbeda-beda akhirnya mengatakan bahwa ini meskipun satu paskrop yang sama tapi punya tafsiran yang berbeda-beda jadi pesan mas Bia Gda tadi yang ditanyakan baik adalah apakah ini barang yang sama kemudian ada faktor lain apakah ini kemudian dendapat satu lingkungan yang homogen atau dia transisi dari darat ke laut ke sebaliknya sehingga akan berpengaruh itu yang kemudian saya mencoba nanti mengajak di sini semoga dengan diskusi yang singkat ini menarik perhatian saya pikir buat semua untuk memperdalam karena PR-nya jelas akan sangat banyak sekali kalau tidak dihukusin sama kita sendiri tidak ada akan yang hukusin kira-kira begitu ya semoga saya pikir ini suatu presentasi yang bagus sekali cukup komprehensif jadi satu yang sangat khas dari mas Bikre itu itu pembimbingan saya yang datang 2012 ini salah satu yang tipikannya adalah perfeksionis saya pikir setelah ke Jepang dipimpin sama yang tepat jadi di Jepang tambah perfeksi saya melihat PPT-nya bagus sekali dibandingin pada waktu dia dulu sidang yang sidang sudah bagus sekarang jauh lebih baik saya sama mas sidang tadi tidak akan apresiasi sekali nomor ini bisa sebagai contoh baik mas Mega saya mewakili mas sidang yang mengajar kemudian juga teman-teman saya mengucapkan terima kasih kita kasih kalau tidak keberatan kita buka dulu videonya kita ambil foto bersama sebelum saya tutup selamat menikmati selamat menikmati